Adal yang haus darah. Mata besar itu diam-diam menatap Zuaon. Segera setelah itu, Zuaon merasakan pusing yang tak terkendali di pikirannya. Pergi. Mata Zuaon menunjukkan ekspresi perjuangan. Tangannya bergerak dengan kuat, dan dia berenang menuju permukaan danau, dengan cepat meninggalkan dasar. Ketika Zuaon mencapai permukaan danau, mata di dasar danau tertutup, dan dasar danau kembali ke keadaan tenang. Apa itu tadi? Itu sangat dekat. Dahi Zuaon dipenuhi keringat dingin. Memikirkan mata besar di dasar danau, hatinya gemetar. Meskipun mata di dasar danau tidak menyerangnya secara fisik, ketakutan tak kasat mata yang ditimbulkannya pada Zuaon tertanam dalam di hatinya saat dia melihatnya. Zuaon yakin mata di dasar danau itu tidak sederhana. Di saat yang sama, Zuaon juga terkejut. Mata itu memberinya rasa takut yang begitu kuat, jadi mengapa mata itu tidak menyerangnya secara fisik? Mungkin mata itu tersegel di dasar danau oleh suatu kekuatan yang sangat kuat. Zuaon menebak dengan suara rendah. Selain itu, dia menduga bahwa mata itu terkait erat dengan penggarap iblis yang maha kuasa di lembah de vilval. Suara air segera menarik perhatian wanita muda yang berdoa dan lebih dari sepuluh pria kuat di tepi pantai. Apa? Pengorbanan itu benar-benar lolos tanpa izin. Bagaimana orang ini bisa lolos? Mata indah wanita muda itu dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang kuat lainnya memandang Zuaon dengan tatapan tidak ramah. Ketika Zuaon sampai di pantai, wanita muda itu segera memerintahkan orang-orang kuat di belakangnya untuk menangkap Zuaon lagi. Sayangnya, Zuaon, yang telah mengatasi masalah kelaparan dan kehausannya, bukanlah seseorang yang bisa ditangkap oleh orang-orang kuat ini. Zuaon meraih tinju pria berotot di depannya. Kemudian, dengan mengepalkan tinjunya, dia mengayunkan pria berotot itu ke atas dan menghantamkannya ke pria berotot di belakangnya. Dalam sekejap, semua pria berotot itu terjatuh ke tanah. Kamu, wanita muda itu terkejut. Zuaon berjalan di depan wanita muda itu dan merobek pakaian di lengan kanannya. Ah, apa yang ingin kamu lakukan? Wanita muda itu berteriak ketakutan, menatap Zuaon dengan ngeri, tangannya memegangi dadanya. Zuaon tidak bisa mengganggunya. Sebagai gantinya, dia mengikatkan pakaian robek itu ke pedang galaksi ametis agung miliknya dan mengikatkannya di dadanya. Dewa air sebenarnya tidak membunuhmu. Kamu pasti utusan yang dikirim oleh dewa air. Kamu pasti dibunuh. Wanita muda itu bereaksi dan buru-buru berlutut di depan Zuaon, menggumamkan sesuatu. Sepuluh orang kuat lainnya juga berlutut di tanah, gemetar, dan memohon belas kasihan. Zuaon terdiam saat dia melihat wanita itu dan yang lainnya berlutut di tanah. Bukankah orang-orang ini terlalu percaya tahayul? Namun, ia memang penasaran dengan apa yang disebut dewa air di Lohnes, terutama setelah melihat mata raksasa yang aneh itu. Dia semakin yakin bahwa Lohnes tidak sesederhana kelihatannya. Bangunlah, ceritakan padaku tentang dewa air. Dewa air yang kamu bicarakan, apakah itu mata raksasa yang muncul di dasar danau? Zuaon hanya mengeluarkan kartunya. Wanita muda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zuaon. Dia mengungkapkan ekspresi gembira dan berkata, Kamu memang telah melihat dewa air. Kamu adalah orang kedua yang melihat dewa air dan keluar hidup-hidup. Kamu pasti menjadi utusan lain. Kamu pasti melihatnya. Zuaon terkejut. Tidak sulit untuk mengatakan dari kata-kata wanita itu bahwa sebagian besar pengorbanan yang dilakukan di Lohnes akan menemui kegagalan. Jika dia tidak menggunakan metode ekstrim itu, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Di hadapannya, ada seseorang yang terlempar ke dalam danau dan masih keluar hidup-hidup. Mungkinkah itu Wei Shuo? Siapa utusan pertama? Zuaon mendengus dingin. Tubuh wanita muda itu bergetar ketika dia buru-buru berkata, Nama pembawa pesan itu adalah Yusan. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Penyihir Yusan benar-benar ada di sini. Mata Zuaon berbinar. Alasan utama dia memasuki lantai 15 adalah karena api iblis tiangang pada Yusan. Api iblis tiangang milik Mo Fan telah digunakan oleh Xiao Hei untuk menempa 12 pedang emas iblis pemula. Meskipun pedang emas iblis permulaan yang sebenarnya belum sepenuhnya dipalsukan, dari informasi yang diberikan Xiao Hei kepadanya, kekuatan pedang emas iblis permulaan jelas jauh lebih menakutkan daripada embryo pedang emas iblis permulaan. Embryo pedang sudah sangat kuat. Jika ke-48 embryo pedang bisa ditempa menjadi pedang sejati, kekuatan mereka pasti akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menekan kegembiraan di hatinya, Zuaon berkata dengan suara yang dalam, Kalau begitu, tahukah kamu di mana Yusan berada? Wanita muda itu buru-buru berkata, Utusan Yusan tinggal di suku kami selama setengah bulan sebelum menuju ke kota Moluo. Itu satu-satunya kota dalam jarak 100 ribu kilometer. Mata Zuaon berkedip, Penyihir Yusan adalah seorang jenius yang tiada tarannya di pulau iblis surgawi. Meskipun dia belum pernah berhubungan dengan Yusan, tidak sulit baginya untuk mengatakan bahwa Yusan tidak biasa dari kata-kata Mo Fan. Karena Yusan sedang menuju ke kota Moluo, itu pasti karena kota Moluo punya cara untuk meninggalkan tempat ini. Apakah kamu punya peta ke kota Moluo? Zuaon bertanya dengan acuh tak acuh. Wanita muda itu buru-buru berkata, Tuan Utusan, jangan khawatir. Suku kami masih memiliki beberapa peta. Jika Anda menginginkannya, kami dapat memberikan semuanya kepada Anda. Tidak perlu. Aku hanya butuh satu peta. Zuaon menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Zuaon kembali ke sukunya di bawah bimbingan Yusan. Zuaon tinggal di suku itu selama tiga hari. Setelah menyiapkan ransum dan air yang cukup, dia meninggalkan suku tersebut di bawah tatapan hormat dari anggota suku. Di gurun yang luas, Zuaon melihat peta yang menguning di tangannya. Peta itu mencatat rute menuju kota Moluo. Namun, yang membuat Zuaon merasa tidak berdaya adalah perjalanan ke kota Moluo akan memakan waktu setidaknya 20 hari. Jatah yang diberikan suku tersebut tidak banyak. Oleh karena itu, Zuaon harus makan sedikit di perjalanan. Di padang pasir, Zuaon berjalan selama 15 hari. Yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah dia sudah meminum semua airnya. Kini, dia merasakan mulut dan lidahnya kembali kering. Dia membawa tiga kantong air besar. Terlebih lagi, dia tidak minum banyak setiap saat. Meski begitu, dia tetap menyelesaikan semuanya pada hari kelima belas. Ini hanya berarti bahwa dia tidak memiliki pengalaman bertahan hidup di gurun. Sebelumnya, dia adalah seorang kultifator tertinggi. Dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan air. Pengalaman di bidang ini benar-benar tidak berguna baginya. Ledakan, 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 suara perkelahian terdengar dari jauh. Apalagi jaraknya tidak jauh. Zuawan segera berjalan ke depan. Setelah melintasi gundukan pasir kecil, dia melihat sekelompok gerbong bertarung dengan sekelompok monster yang keluar dari pasir. Monster-monster ini sangat aneh. Tingginya hanya setengah meter dan berpenampilan seperti kadal. Mereka memiliki cakar dan gigi yang tajam di keempat kakinya. Mereka tampak sangat ganas dan menakutkan. Terlebih lagi, mereka sangat cepat. Dengan satu lompatan, mereka berubah menjadi bayangan ilusi yang sulit ditangkap. Jumlah monster ini tidak banyak. Hanya ada tujuh atau delapan orang. Gerbong itu memuat tiga puluh hingga empat puluh orang. Namun, mereka sepenuhnya ditekan oleh tujuh atau delapan monster ini. Ada korban jiwa yang terus-menerus. Apa yang harus kita lakukan? Di tengah gerbong, dua wanita berpegangan tangan erat. Mata indah mereka memandang korban di sekitar mereka dengan ketakutan. Nona tertua, Nona kedua, Jika penjaga benar-benar tidak dapat bertahan, kamu harus segera pergi. Seorang pria parubaya yang memegang pedang berat berdiri di depan kedua wanita itu. Dia menjaga dari segala bahaya yang mungkin muncul di sekitar mereka kapan saja. Mata Zuawan tidak tertuju pada orang-orang ini. Sebaliknya, mereka jatuh ke kantong air yang tergantung di gerbong. Kantong airnya sudah lama kosong. Kini, mulutnya kering. Dia hanya ingin minum sepuasnya. Saat ini, pikiran Zuawan hanya tertuju pada kantong air di gerbong. Adapun para penjaga dan monster gila, dia sudah mengabaikan mereka. Memikirkan hal ini, Zuawan tiba-tiba bergegas keluar dari gundukan pasir dan bergegas menuju gerbong. Kakak, lihat, seseorang sedang berlari ke sana. Di tengah gerbong, anak bungsu dari dua wanita itu menunjuk ke arah Zuawan yang berlari dari kiri. Siapa orang ini? Wanita yang lebih tua itu berbisik sambil mengerutkan kening. Penampilan Zuawan tidak normal. Pakaiannya compang kemping dan rambutnya tidak terawat. Dia tampak seperti seorang pengemis. Siapapun yang melihat Zuawan seperti ini secara tidak sadar akan merasa jijik. Kita tidak perlu peduli dengan orang ini. Di luar sangat berbahaya. Orang ini mungkin akan dibunuh oleh kadal haus darah itu sebelum dia mendekat. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Paman Chen, kenapa kamu tidak pergi dan menghentikan orang ini? Sangat berbahaya di sini. Dia pasti tidak akan bisa bertahan jika dia datang ke sini. Wanita yang lebih mudah menghela nafas. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, jika orang seperti ini mati, maka dia mati. Dengan kadal haus darah di sini, dia masih berani lari ke sini. Dia hanya mendekati kematian. Terlebih lagi, gerbong kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Saya harus memastikan keselamatan kedua wanita muda itu. Bagaimana saya bisa meninggalkan Anda untuk menghentikan orang yang tidak ada hubungannya? Saat ini, jeritan terus terdengar di depan gerbong. Awalnya ada 30 penjaga, tapi sekarang hanya tersisa selusin. Kebanyakan dari mereka terluka. Aduh! Ketergesaan Zuawan segera menarik perhatian kadal haus darah. Segera, kadal haus darah terluar meraung dan bergegas menuju Zuawan. Taring merahnya diarahkan ke kepala Zuawan. Zuawan hanya sedikit mengernyit. Saat ini, dia hanya ingin minum air. Kenapa dia peduli dengan kadal haus darah? Dengan hentakan kaki kanannya, dia langsung menghindari serangan kadal haus darah dan terus berlari ke depan. Mengaum! Kadal haus darah yang meleset dari sasarannya meraung enggan dan melompat lagi. Kali ini, ia langsung meraih punggung Zuawan, ingin membunuhnya dalam satu pukulan. Enyah! Zuawan sangat tidak sabar. Dia mengeluarkan pedang galaksi ungu agung dari punggungnya dan dengan santai menebas di belakangnya. Pochi! Sebelum kadal haus darah bisa mendekati Zuawan, ia dipotong menjadi dua. Darah hitamnya tumpah ke seluruh tanah. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang di dalam gerbong. Sisi kadal haus darah sangat kuat dan kebal. Ini juga alasan mengapa tujuh atau delapan kadal haus darah dapat menekan lebih dari tiga puluh penjaga. Jika mereka bahkan tidak bisa mematahkan skala pihak lain, apa gunanya memiliki lebih banyak orang? Mereka masih menjadi sasaran hidup. 2012 Kota Moro Mengaum! 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 Kematian kadal haus darah segera membangkitkan kemarahan tujuh kadal haus darah lainnya yang menyerang para penjaga. Tujuh kadal haus darah menyerah menyerang para penjaga dan bergegas menuju Zuawan, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Dalam pandangan mereka, manusia biasa berani membunuh temannya. Dia hanya mencari kematian. Hmm. Zuawan sedikit mengernyit. Ia tidak menyangka bahwa membunuh kadal haus darah akan menimbulkan kemarahan publik. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Kadal haus darah yang datang lebih dulu telah menjulurkan cakar dan taringnya. Zuawan mengayunkan pedangnya dan dengan mudah memotong cakar dan taring kadal haus darah. Kemudian, pedang itu mengubah arah dan menebas leher kadal haus darah. Semuanya sangat lancar. Bagaimanapun, Zuawan adalah seorang pejuang yang kuat. Bahkan jika dia tidak mengandalkan divine sensenya, kemampuan bertarung jarak dekatnya sangat menakutkan. Pochi. Zuawan melangkah maju selangkah demi selangkah. Pedang ilahi galaksi ungu agung tampak hidup di tangannya. Setiap tebasan mampu menembus jantung atau leher kadal haus darah dan titik vital lainnya secara akurat. Zuawan hanya membuat tujuh tebasan dan ketujuh kadal haus darah jatuh. Apa? Bagaimana orang ini melakukannya? Melihat pemuda ceroboh yang membunuh kadal haus darah seperti membunuh ayam, orang-orang dalam konvoy terkejut. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Sangat kuat, kedua wanita di tengah konvoy itu bahkan lebih terkejut. Zuawan tidak peduli dengan reaksi orang-orang dalam konvoy tersebut. Dalam sekejap, dia menyapu ke depan gerobak kayu, melepas kantong air di atasnya, dan minum sepuasnya. Dalam satu tarikan napas, Zuawan meminum setengah kantongnya dan menghela nafas dengan nyaman. Aku juga membantumu membunuh orang-orang merepotkan itu. Bisakah kamu memberiku kantong air dan makanan kering? Zuawan memandang orang-orang tidak jauh dari situ yang masih tertegun dan berkata dengan ringan. Tria parubaya di depan kedua wanita itu kembali sadar dan buru-buru mengeluarkan beberapa kantong air dan kotak brokat dari gerbong. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Zuawan dan berkata, Senior, jika Anda menginginkannya, silakan ambil. Zuawan tanpa basa-basi mengambil kantong air dan kotak brokat. Ketika dia membuka kotak brokat, dia terkejut saat mengetahui bahwa kotak brokat itu sebenarnya berisi kue-kue yang sangat lesat. Dia menggigitnya dan menemukan bahwa rasanya tidak enak, jadi dia melahapnya. Karavan ini jelas memiliki asal-usul yang luar biasa. Tidak hanya banyaknya penjaga yang mengawal mereka, tetapi orang-orang ini juga berpakaian cukup mewah, jauh lebih baik dari orang-orang dari suku sebelumnya. Ini semua berkat bantuan senior kali ini. Kalau tidak, konvoy kita akan dalam bahaya. Jika senior tidak keberatan, bisakah Anda datang ke rumah Markis Jinyun di kota Moluo untuk berkunjung? Kedua wanita di belakang pria parubaya itu juga maju ke depan. Wanita yang lebih tua berkata dengan cara yang alami dan tidak terkendali. Kota Moluo. Zuawan mengungkapkan ekspresi merenung dan mengangguk. Aku kebetulan pergi ke kota Moluo juga. Aku bisa pergi melihatnya. Wanita itu mengungkapkan ekspresi gembira ketika dia melihat Zuawan setuju, dan dia buru-buru berkata, Namaku Feng Lingmei, dan ini adik perempuanku, Feng Lingyu. Kami berdua lahir di rumah Markis Jinyun. Zuawan menyelah Feng Lingmei dengan tidak sabar dan berkata, Baiklah, perkenalannya berakhir di sini. Karena sedang dalam perjalanan, bawa saja saya ke kota Moluo. Feng Lingmei mengungkapkan ekspresi malu, tapi dia memahami situasi umum. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada pria parubaya itu, Paman Chen, sediakan tempat duduk di kereta untuk senior ini. Pria parubaya itu mengangguk, lalu berkata dengan sopan kepada Zuawan, Senior, ikuti saya. Setelah pria parubaya mengatur tempat duduk untuk Zuawan, dia kembali dan berkata dengan suara yang dalam, Nona muda, orang ini tampaknya sulit untuk dilayani. Terlebih lagi, dia sangat kasar kepada Nona muda. Feng Lingmei menggelengkan kepalanya, Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Orang ini dapat dengan mudah membunuh kadal haus darah, dan seni bela dirinya luar biasa. Jika kita dapat memanfaatkan bakat seperti itu, ayah akan lebih percaya diri dalam bersaing untuk mendapatkan hadiah. Posisi penguasa kota-kota Moluo. Pria parubaya itu berkata dengan suara rendah, Nona muda, saya rasa alasan orang ini mampu membunuh kadal haus darah terutama karena pedang di tubuhnya. Pedang itu benar-benar pertama kali saya lihat. Senjata yang bisa dengan mudah menembus pertahanan kadal haus darah. Bahkan pedang markis jauh kalah dengan ketajaman pedang di tubuhnya. Mata indah Feng Lingmei terfokus. Dia belum pernah berlatih seni bela diri, jadi dia tentu saja tidak tahu tentang masalah pertempuran ini. Sebelumnya, ketika Zhuawan dengan mudah membunuh kadal haus darah, dia mengira itu karena kekuatan Zhuawan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu karena pedang di tubuhnya. Lalu bagaimana ilmu bela dirinya? Bagaimana dia dibandingkan dengan ayah? Feng Lingmei bertanya. Pria parubaya itu merenung sejenak dan berkata, Jika markis memiliki pedang itu, dia akan lebih kuat dari orang ini. Feng Lingmei menarik napas dalam-dalam dan berkata, kami akan membicarakan masalah ini dengan ayah setelah kami kembali ke kota Moluo. Sekarang orang ini memiliki senjata suci itu, kami bukan tandingannya. Kami akan mengikuti pengaturan ayah untuk urusan kami. Tindakan selanjutnya. Pria parubaya itu menganggup dan melanjutkan, saya mengerti. Namun, setelah kita kembali ke kota Moluo, sebaiknya kita terus mengawasi orang ini. Zhuawan tentu saja tidak tahu tentang percakapan antara pria parubaya dan Feng Lingmei. Saat ini, dia sedang memikirkan cara menemukan Yusan setelah memasuki kota Moluo, dan cara meninggalkan tempat ini. Namun, sebelum Zhuawan dapat melanjutkan berpikir, Feng Lingmei membawa pria parubaya itu ke depan gerbongnya. Apa masalahnya? Zhuawan bertanya dengan dingin. Feng Lingmei menunjuk ke tangan pria parubaya di belakangnya, di mana sisik kadal haus darah dan manik-manik bundar hitam bertumpuk. Senior, kadal haus darah ini semuanya dibunuh olehmu. Sisik dan inti binatang mereka bisa dijual dengan harga bagus di kota Moluo. Kami tidak berani serakah, jadi kami akan memberikan semuanya kepada senior, Feng Lingmei berkata sambil tersenyum. Zhuawan tidak mengetahui mata uang kota Moluo, jadi tidak baik baginya untuk memberi harga. Dia berkata dengan acuh tak acuh, beri aku harganya. Feng Lingmei tersenyum menawan dan berkata, kalau begitu, kami tidak akan membiarkan senior menderita kerugian. Aku sudah menghitung harga sisik dan inti binatang kadal haus darah ini. Nilainya seratus ribu batu kristal. Setelah dia selesai berbicara, sepuluh penjaga keluar dari belakang Feng Lingmei, dan masing-masing dari mereka membawa peti besar yang tingginya setengah dari seseorang. Di bawah komando Feng Lingmei, sepuluh peti dibuka, dan batu kristal hitam seukuran ibu jari disusun di dalamnya. Hem, batu kristal bencana. Mata Zhuawan sedikit menyipit, dan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa mata uang tempat ini sebenarnya adalah batu kristal bencana. Selain itu, Feng Lingmei mengeluarkan seratus ribu batu kristal bencana sekaligus. Dapat dilihat bahwa batu kristal bencana semacam ini, yang sangat penting bagi dewa sejati, pasti sangat melimpah di tempat ini. Selain itu, seratus ribu batu kristal bencana ini adalah yang paling banyak diperoleh Zhuawan sejauh ini. Dia tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak batu kristal bencana tidak lama setelah tiba di sini. Apa yang dikatakan Wei Suoyou benar? Sangat mudah mendapatkan batu kristal bencana di Devil Falvalli. Di tempat di mana kekuatan ilahi dan rasa ilahi tidak dapat digunakan, Zhuawan, yang memiliki alat ilahi seperti pedang galaksi ametis agung, benar-benar tak terkalahkan. Selama Zhuawan keluar untuk berburu lebih banyak kadal haus darah atau monster lainnya, tidak akan sulit untuk mendapatkan batu kristal bencana. Bantu aku memasukkannya ke dalam truk. Saat kita kembali ke kota Moluo, berikan aku truknya. Juga, jika kamu punya pakaian bersih, berikan aku satu set, kata Zhuawan acuh tak acuh. Feng Lingmei sangat tegas dalam tindakannya dan dengan cepat menyelesaikan semua permintaan Zhuawan. Konvoi tersebut maju di gurun pasir selama sekitar 10 hari sebelum tiba di kota Moluo. Kota Moluo cukup besar, namun bebatuan di sekitarnya memiliki banyak bekas karena angin dan pasir yang terus-menerus, menunjukkan perubahan waktu. Identitas Feng Lingmei tidak biasa, jadi memasuki kota Moluo tentu saja tidak menjadi masalah. Setelah memasuki kota, Zhuawan mengambil truk dengan 100 ribu batu kristal bencana dan berpisah dengan konvoi Feng Lingmei. Paman Chen, kirim orang pintar untuk mengikuti orang ini dan cari tahu alamatnya di kota Moluo, kata Feng Lingmei dingin. Pria parubaya itu menganggup dan menatap pria dalam konvoi itu. Kemudian, rombongan meninggalkan tempat ini. Zhuawan dengan santai menemukan sebuah penginapan, membayar sejumlah batu kristal bencana, dan masuk ke kamar terbaik penginapan tersebut. Pada saat yang sama, dia memindahkan 10 kotak batu kristal bencana ke dalam ruangan. Sekarang, Zhuawan hanya bisa menghela nafas atas manfaat dari Divine Sense. Jika dia bisa menggunakan Divine Sense-nya sekarang, dia bisa memasukkan 10 kotak batu kristal bencana ke dalam cincin rohnya tanpa harus melalui banyak masalah. Setelah memeriksa ke dalam kamar, Zhuawan tiba-tiba mendapat ide. Energi yang terkandung dalam batu kristal bencana dapat meningkatkan kekuatan ilahi dewa sejati dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Sekarang setelah kekuatan suci dan rasa ilahi miliknya tersegel, apakah menyerap batu kristal bencana masih memiliki efek apapun? Memikirkan hal ini, Zhuawan segera membuka salah satu kotak, mengeluarkan batu kristal bencana di dalamnya, dan mulai menyerap energi di dalamnya. Yang mengejutkan Zhuawan, dia memang bisa menyerap energi di dalam batu kristal bencana, tetapi kekuatan suci di tubuhnya tidak mengendur sedikitpun. Hah, kenapa ada galaksi lain di ruang spiritualku? Saya jelas-jelas meledakan galaksi jiwa ilahi, bukan. Zhuawan meletakkan batu kristal bencana yang telah dia serap dan tiba-tiba menemukan ada dua galaksi di ruang spiritualnya. Dia baru ingat bahwa di Loch Ness sebelumnya, untuk menghindari serangan alga, dia meledakkan sebuah galaksi. Secara teori, seharusnya hanya ada satu galaksi, tapi sekarang ada galaksi lain. Ini sungguh aneh. Apakah karena bencana batu kristal? Zhuawan melihat calamity kristal di tangannya, tetapi dia dengan cepat menolak gagasan ini. Jika calamity kristal dapat meningkatkan jiwa ilahi seseorang, maka dia pasti sudah melakukannya. Tidak mungkin baginya untuk menyerap calamity kristal di sini dan memulihkan jiwa ilahinya. Apakah karena ganggang aneh di Loch Ness? Zhuawan ingat bahwa di Loch Ness sebelumnya, dia memotong ganggang aneh yang hampir menelannya. Saat itu, dia sedang lapar dan haus, maka dia memakan sebagian ganggang tersebut untuk memuaskan rasa laparnya. Awalnya, dia tidak terlalu mempedulikannya, tapi dia tidak menyangka jiwa ilahinya akan pulih. Terlebih lagi, dia sangat merasakan bahwa jiwa ilahinya telah semakin kuat. Ganggang itu jelas tidak sederhana. Apakah itu harta karun yang dapat meningkatkan jiwa ilahi? 2013. Menggigit tangan yang memberinya makan. Saat ini, Zhuawan agak menyesal. Saat itu, ia hanya memakan alga tersebut untuk memuaskan rasa laparnya. Setelah memakannya, dia tidak memperhatikan perubahan jiwa ilahinya. Lagipula, dia tidak bisa menggunakan rasa ilahinya, jadi bagaimana Zhuawan bisa memperhatikan jiwa ilahinya? Kali ini, jika bukan karena menyerap kristal bencana, Zhuawan tidak akan menyadari penguatan jiwa ilahinya secara tiba-tiba. Sepertinya aku hanya bisa menemukan kesempatan untuk menjelajahi Danau Nes. Saat itu, banyak sekali alga di dasar danau. Dia hanya dengan santai mengambil segenggam dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tapi masih banyak yang tersisa. Jika dia bisa menyerap semua ganggang, mungkin di fine sense Zhuawan benar-benar bisa mengalami transformasi. Zhuawan menenangkan pikirannya dan mulai berkonsentrasi menyerap energi kristal bencana. Sekarang, penyesalan tidak ada gunanya. Dia harus terlebih dahulu memastikan apakah menyerap kristal bencana akan memungkinkan dia menembus segel dan menggunakan kekuatan ilahi miliknya. Tiga hari kemudian, Zhuawan melihat kotak kristal bencana yang setengah penuh di depannya dan dengan agak sedih meletakkan kristal bencana di tangannya. Dalam tiga hari ini, dia telah menyerap hampir setengah dari kristal bencana. Dia memang merasakan kekuatan ilahi dalam tubuhnya berkembang, tetapi kapanpun dia ingin mengedarkan kekuatan ilahi, dia merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa kekuatan ilahi miliknya berkembang dengan bantuan kristal bencana, tetapi dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Zhuawan membuka jendela dan memandang ke langit. Dengan level formasi araynya saat ini, dia hampir tidak dapat melihat bahwa seluruh langit dibentuk oleh formasi aray yang kuat, tetapi formasi aray ini terlalu kuat. Dia tidak bisa melihatnya, apalagi memecahkannya. Kecuali saya dapat menemukan inti dari formasi aray ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk menghancurkannya. Zhuawan bergumam dengan suara rendah. Hmm. Saat Zhuawan menundukkan kepalanya, dia segera melihat sosok licik melihat ke arahnya dari pintu masuk gang di bawah. Mungkin memperhatikan tatapan Zhuawan, orang ini buru-buru mundur ke dalam gang dan tidak berani keluar lagi. Zhuawan memperlihatkan ekspresi merenung, lalu sudut mulutnya menyeringai dan dia menutup jendela. Segera, Zhuawan menemukan selembar kertas di sudut pintu. Mengambilnya, hanya ada satu kalimat di dalamnya, Anda telah menjadi sasaran. Jika Anda ingin menyelamatkan diri, datanglah ke hutan di bagian barat kota malam ini. Zhuawan berpikir sejenak, lalu membakar catatan itu. Di dalam Markis of Jinyun's Estate, Feng Lingmei memandang pria parubaya di hadapannya dan berkata, Paman Chen, maksudmu orang-orang kita ditemukan oleh Zhuawan. Pria parubaya itu menganggup dan berkata, Zhuawan memang menemukan orang-orang yang membuntuti kita. Saya khawatir dia akan mencurigai kita. Huff, jika kamu mencurigai ku, biarkan saja. Ayah akan segera keluar dari pengasingan. Senjata itu hanya bisa menunjukkan kekuatan terbesarnya di tangan ayah. Pada saat itu, kami akan mengirim seseorang untuk meminta Zhuawan menyebutkan harganya. Kediaman Jinyun Markis kita akan mengambil pedang berharga itu di tubuhnya. Feng Lingmei berkata dengan dingin. Kakak, ayah sudah keluar dari pengasingan. Feng Lingyu berlari keluar dari aula dan berkata dengan gembira. Feng Lingmei berkata dengan gembira, benarkah? Aku akan pergi menemui ayahku sekarang. Di dalam penginapan, Zhuawan perlahan membuka matanya. Dia kemudian membuka jendela dan dengan acuh-ta'acuh memandangi sepasang tentara lapis baja yang berjalan di jalan. Di depan para prajurit, Feng Lingmei dan seorang pria parubaya kekar sedang menunggang kuda tinggi berdampingan. Feng Lingmei mengangkat kepalanya dan tersenyum manis pada Zhuawan, Senior Zhuawan, bisakah kamu turun untuk mengobrol? Wajah Zhuawan tanpa ekspresi. Segera setelah itu, dia diam-diam berjalan menyusuri penginapan dan sampai ke jalan. Di dalam penginapan, semua orang sudah panik. Semua orang diam-diam berdiri di dalam penginapan, tidak berani bertindak gegabuh. Karena orang yang datang hari ini adalah markis dari kediaman Jinyun Markis, Feng Yong. Kekuasaan kediaman Jinyun Markis di kota Moluo adalah yang kedua setelah penguasa kota. Apalagi perbedaannya tidak besar, mereka adalah pesaing yang paling menguntungkan bagi penguasa kota yang baru. Kekuatan mereka di kota Moluo sudah mengakar kuat. Feng Yong menatap Zhuawan dari atas. Pandangannya tertuju pada pedang galaksi ametis agung di punggung Zhuawan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya mendengar bahwa pejuang pemberani ini menyelamatkan kedua putri saya. Saya benar-benar berterima kasih. Teman-teman, datang dan bawakan hadiah yang sudah disiapkan. Segera setelah itu, lebih dari sepuluh tentara datang dari belakang Feng Yong. Mereka membawa lebih dari sepuluh peti besar dan membuka semuanya. Di dalam peti itu terdapat pakaian bersulam, satin, permata berharga, perhiasan, dan banyak hal lainnya yang belum pernah dilihat Zhuawan sebelumnya. Selain itu, Zhuawan juga menemukan dua peti inti kristal bencana. Kedua peti ini tidak berisi batu kristal bencana, melainkan inti kristal bencana yang bahkan lebih berharga daripada batu kristal bencana. Secara umum, inti kristal bencana hanya boleh dikeluarkan dari tubuh binatang aneh yang kuat. Dan binatang aneh di tempat percobaan semuanya sangat kuat. Di dunia ini di mana bahkan kekuatan ilahi tidak dapat digunakan, semua orang hanyalah sekelompok manusia biasa. Bagaimana mereka mendapatkan inti kristal bencana ini? Ketika Feng Yong mengambil hadiahnya, banyak orang di kedua sisi jalan mengungkapkan ekspresi iri. Zhuawan hanya menangkupkan tangannya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, kalau begitu, terima kasih banyak kepada Markis. Haha, pejuang pemberani itu terlalu sopan. Feng Yong tertawa dan segera menunjuk ke pedang galaksi ametis agung di punggung Zhuawan dan berkata, saya mendengar bahwa pedang panjang di punggung prajurit pemberani dapat memotong besi seperti lumpur. Bisakah Anda membiarkan Markis ini melihatnya? Zhuawan mencibir di dalam hatinya dan melambaikan tangannya, Markis, bukannya aku tidak ingin kamu melihatnya, tapi aku tidak bisa dengan mudah melepaskan pedang panjang ini. Begitu aku melepasnya, pasti akan mengeluarkan darah. Feng Yong menganggup dan segera menarik seorang prajurit di sampingnya. Dengan air mata di tangannya, dia merobek prajurit itu menjadi dua dan berkata sambil tersenyum, sekarang sudah diambil darahnya, menurutku prajurit pemberani bisa melepaskannya, kan? Zhuawan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya, saat aku bilang ambil darah, itu tidak seperti yang dilakukan Markis sekarang. Mata Feng Yong menjadi dingin dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, sepertinya pejuang pemberani meremehkan Markis ini. Kamu tidak ingin memberikan wajah Markis ini, kan? Feng Lingmei dengan cepat berkata sambil tersenyum, Senior Zhuo, kamu mungkin tidak tahu hobi ayahku. Dia menyukai semua jenis senjata dewa. Apa salahnya membiarkan dia melihatnya? Jika tidak keberatan, Anda juga bisa menyebutkan harganya. Rumah Markis Jinyun kami adalah salah satu kekuatan utama di kota Moluo. Zhuawan semakin mencibir di dalam hatinya. Feng Lingmei ini secara terbuka mengancamnya. Dia telah menyelamatkan seluruh karavan Feng Lingmei sebelumnya, tetapi wanita ini sekarang membalas kebaikannya dengan permusuhan. Feng Lingmei dan Feng Yong menatap Zhuawan dari atas. Menurut mereka, Zhuawan ini akan tunduk. Enya, hal yang paling saya benci dalam hidup saya adalah ancaman. Zhuawan berkata dengan dingin. Saat ini, jalanan sangat sepi. Semua orang memandang Zhuawan dengan aneh. Bahkan Feng Yong dan Feng Lingmei memiliki ekspresi yang sama. Haha, kamu benar-benar menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Feng Yong sangat marah hingga dia tertawa. Sayangnya, saat dia tertawa, kaki depan kuda yang didudukinya terpotong. Ia berlutut di tanah dengan bunyi celepuk. Tubuh Feng Yong menegang dan dia melompat dari kudanya dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika Feng Yong sadar kembali, pedang galaksi ametis agung Zhuawan telah mendarat di lengan kanannya. Poci! Lengan kanan Feng Yong langsung terpotong. Feng Yong berteriak. Ketika ingin mundur, Zhuawan mengubah arah pedangnya dan memotong kedua kaki Feng Yong. Feng Yong tidak menyangka Zhuawan akan menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Selain itu, pedang galaksi ametis yang agung terlalu tajam. Meskipun dia menggunakan kibatinnya untuk melawan, itu seperti telur yang menghantam batu. Para prajurit lapis baja berat di sekitarnya bereaksi satu demi satu dan mengepung Zhuawan. Zhuawan mengerutkan kening. Dia mengangkat Feng Yong dan berkata dengan dingin, Kalian semua, pergilah. Kalau tidak, markis kalian akan benar-benar mati di tanganku. Feng Yong juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera berteriak kepada para prajurit untuk menjauh. Membawa Feng Yong, Zhuawan meninggalkan tempat itu dengan sangat riang, dan prajurit lapis baja berat hanya bisa menyaksikan Zhuawan menghilang dari pandangan mereka. Ini adalah gudang kayu. Feng Yong memandang pemuda di depannya dengan ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka anak ini begitu tidak terkendali dan kuat. Setelah Zhuawan menghentikan pendarahan dari luka Feng Yong, dia mengikatnya. Meskipun kaki Feng Yong terpotong dan sulit baginya untuk berjalan, dia tetap mengikatnya untuk berjaga-jaga. Malam tiba, setelah jaga ketiga, Zhuawan meninggalkan gudang kayu dan sampai ke hutan di sebelah barat kota. Kamu benar-benar datang tepat waktu. Aku tidak menyangka kamu akan menangkap markis dari rumah Jin Yun Markis saat kamu tiba di kota Moluo. Suara dingin terdengar dari hutan di depannya. Sosok anggun keluar dari kedalaman hutan. Orang yang muncul di depan Zhuawan adalah seorang wanita dengan rambut dan mata hitam. Dia berpakaian hitam dan memiliki aura setan di sekelilingnya. Kecantikan wanita ini memang kalah dengan Yun Chuyu, namun ia memiliki daya tarik yang unik. Dia seperti macan tutul di hutan hujan. Dia memiliki kecantikan yang jahat dan liar. Penyihir Yu San, Zhuawan berkata dengan suara yang dalam. Ketika dia menerima kertas itu, Zhuawan sudah menebaknya. Aku tidak menyangka kamu bisa memasuki lantai 15. Kamu benar-benar mengejutkanku. Namun, aku sedikit bingung. Bagaimana Wei Suo menatapmu? Selera orang itu sangat pilih-pilih. Dia pasti tidak akan menghitung jumlahnya. Yu San memandang Zhuawan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tersenyum. Zhuawan tersenyum tipis dan berkata, Alasan saya datang ke lantai 15 adalah karena Saudara Mo Fan meminta saya untuk menemukan Anda. Apakah Anda percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Benar, Wei Suo itu memang menipuku. Namun, dia tidak jauh lebih baik. Saat ini, Wei Suo itu juga seharusnya berada di dunia yang aneh ini. Mata indah Yu San menyipit. Dia berkata dengan suara yang dalam, Maksudmu Wei Suo juga memasuki tempat ini atas kemauannya sendiri? Itu tidak mungkin. Ini bukan tempat yang bagus. Wei Suo tidak akan pernah memasuki tempat ini. Akulah yang menarik orang itu masuk. Kalau tidak, orang itu tidak akan masuk sendiri dengan patuh, kata Zhuawan acuh-ta'acuh. Anda. Yu San memandang Zhuawan dengan hati-hati lagi. Dia mulai serius mengamati pemuda di depannya. Ketika dia berada di Dongyu Square, dia ingat bahwa orang ini hanyalah dewa sejati bencana. Meskipun dia tidak dapat menggunakan akal sehatnya sekarang, dia dapat melihat bahwa kultifasi Zhuawan jelas tidak berada di atas alam langit void. Meskipun tempat persidangannya istimewa, dia tahu betul betapa kuatnya Wei Suo. Tidak peduli seberapa kuat kesadaran ilahi seorang kultifator di bawah alam langit void, ia tidak akan sekuat itu, apalagi bisa menandingi Wei Suo. 2014 Memasuki kembali loh Nes. Kakak senior Mo Fan, kamu baik-baik saja. Yu San bertanya. Meskipun Yu San tidak tahu apakah Zhuawan mengatakan yang sebenarnya, dia tahu bahwa karena Zhuawan tahu tentang Mo Fan, dia pasti datang ke sini karena Mo Fan. Saudara Mo Fan baik-baik saja. Momo ngomong-ngomong, aku mendengar dari saudara Mo Fan bahwa kamu memiliki api iblis surgawi. Zhuawan tiba-tiba menatap Yu San dan bertanya. Mata indah Yu San dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Zhuawan dengan dingin dan berkata, Apa? Anda ingin mengambil api iblis surgawi dari saya? Zhuawan melambaikan tangannya dan berkata, Nona Yu San, Anda salah paham. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jika Anda benar-benar memiliki api iblis surgawi, saya ingin menukarnya dengan Anda. Yu San masih mencibir dan berkata, Tukar, tahukah Anda betapa berharganya api iblis surgawi? Selain itu, Divine Sense tidak dapat digunakan di sini. Biarpun kamu ingin menukarnya, kamu harus menunggu sampai kita keluar dari sini. Zhuawan menganggup dan memandang Yu San dan berkata, Mungkinkah Nona Yu San tertarik untuk meninggalkan tempat ini? Zhuawan tahu bahwa Yu San tidak akan mengundangnya keluar untuk pertemuan rahasia tanpa alasan. Hanya ada satu kemungkinan, Yu San pasti mempunyai sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Kamu seharusnya menjadi Master Arai Ilahi, kan? Kamu tingkat berapa? Yu San tiba-tiba bertanya. Master Arai Ilahi kelas 2. Zhuawan hanyalah Master Arai Ilahi kelas 1 sebelumnya. Namun, belum lama ini, karena tercipiannya Infinity Engulfman, kecepatan kultivasinya sangat cepat dan dia mencapai Master Arai Ilahi kelas 2. Hanya Master Arai Ilahi kelas 2. Lupakan saja, aku hanya bisa membiarkanmu mencobanya. Aku sudah berada di sini lebih lama darimu. Menurut penyelidikanku, kediaman gubernur kota Moluo memiliki inti formasi dari formasi dunia ini. Jika kita dapat menghancurkan inti formasi, kita akan dapat meninggalkan tempat ini, kata Yu San dengan suara yang dalam. Mata Zhuawan berbinar. Dia tidak curiga kalau Yu San akan berbohong padanya. Bagaimanapun, keduanya terjebak di sini. Yu San tidak perlu membohonginya karena tidak ada manfaatnya. Juga, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, dan Wei Suo juga telah memasuki dunia ini, dengan kemampuan Arai Dao orang itu, dia pasti akan dapat menemukan inti Arai di rumah Tuan Kota dalam waktu singkat. Kita perlu untuk menempati inti Arai itu sebelum Wei Suo melakukannya, kata Yu San lagi. Mata Zhuawan berkedip-kedip saat dia berkata dengan suara rendah, Nona Yu San, sebelum pergi ke mata formasi, aku harus memasuki Loh Nes sekali. Pedang galaksi ametis agungku diambil dari cincin rohku ketika aku berada di dalam Loh Nes. Yu San melirik pedang galaksi ametis agung di punggung Zhuawan, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu dengan jelas apa maksud kata-kata Zhuawan. Orang ini sebenarnya bisa menggunakan kesadaran jiwanya untuk membuka cincin spiritual di tempat ini. Ini terlalu sulit dipercaya. Alasan kenapa Yu San bisa seperti ikan di air di tempat ini terutama karena dia mempunyai alat iblis di tubuhnya. Alat iblis ini adalah sesuatu yang dia bawa dan tidak ada di dalam cincin rohnya. Oleh karena itu, dia tidak terkalahkan di dunia ini dengan mengandalkan alat iblis ini. Setelah berpikir lama, Yu San mengertakkan gigi dan berkata, Jika kamu benar-benar bisa menggunakan Divine Sense-mu di Danau Loh Nes, maka kamu pergi dulu. Aku akan menempati Arai Kor dulu. Tapi kamu harus pergi dan datang kembali dengan cepat. Ini adalah peta rumah Tuan Kota. Jika waktunya tiba, kamu hanya perlu menyelinap ke dalam rumah dan menemukan lokasi ini. Yu San memberi Zhuawan peta, lalu pergi dengan tenang. Kembali ke gudang kayu, Feng Yong terbaring di tanah seperti anjing mati. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Apakah rumah Jin Yunmu memiliki tunggangan yang bagus? Jika kamu membantuku kali ini, aku akan melepaskanmu. Selain itu, saya akan membantu Anda menyembuhkan lengan dan kaki Anda yang patah. Zhuowen menendang Feng Yong dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Feng Yong tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan secercah harapan. Dia segera berkata, Ya, ya, ya. Rumah Jin Yun kami memiliki Black Flame Divine Call. Ia dapat menempuh perjalanan ribuan mil dalam sehari. Kecepatannya benar-benar luar biasa. Kalau begitu tunjukkan padaku jalannya. Zhuowen menjemput Feng Yong dan meninggalkan gudang kayu. Saat ini, rumah Jin Yun sedang dalam keadaan panik. Itu dijaga ketat dan terang-benderang. Di aula, Feng Lingmei dengan cemas berjalan berputar-putar. Dia mulai menyesal mendambakan senjata ilahi Zhuowen. Ayahnya, Feng Yong, juga bisa membunuh kadal haus darah dalam sekejap. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Zhuowen paling setara dengan Feng Yong. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia salah besar. Terutama ketika dia memikirkan bagaimana Feng Yong dikalahkan oleh Zhuowen dalam sekejap di siang hari, dia tahu bahwa dia menendang lempengan besi. Nona, jangan khawatir. Saya sudah mengirim penjaga untuk mencari Zhuowen itu di kota. Mereka pasti akan menemukan Markis. Kata Paman Chen. Tiba-tiba, seorang tentara buru-buru masuk dari luar aula. Dia gemetar dan berkata, Nona, Markis telah ditemukan. Mata indah Feng Lingmei berbinar dan berkata, Di mana? Cepat bawa aku ke sana. Namun, saat Feng Lingmei selesai berbicara, suara acu-ta'acu datang dari luar aula. Kemudian, Zhuowen berpakaian putih perlahan melangkah ke aula sambil membawa Feng Yong yang setengah mati. Mata indah Feng Lingmei membeku. Tubuh halusnya sedikit gemetar saat dia memandang Zhuowen dengan ketakutan. Lindungi Nona. Paman Chen tiba-tiba berdiri di depan Feng Lingmei. Dia memegang pisau besar di tangan kanannya dan menatap Zhuowen dengan ketakutan. Bang. Zhuowen dengan santai melemparkan Feng Yong ke tanah. Kemudian, dia memandang Feng Lingmei dan berkata, Jika kamu menginginkan Feng Yong, keluarkan Black Flame Divine Cold milik rumahmu. Feng Yong juga buru-buru berkata, Lingmei, sesuai instruksi Tuan Zhuow, segera keluarkan Black Flame Divine Cold. Feng Lingmei terkejut. Dia dengan cepat bereaksi dan memerintahkan Paman Chen di depannya. Segera, Paman Chen membawa seekor kuda yang sangat tinggi dan megah. Zhuowen melompat dan duduk di punggung kuda. Dia tertawa keras dan mendesak kudanya untuk meninggalkan rumah Jin Yun. Feng Lingmei diam-diam membantu Feng Yong berdiri. Mata indahnya menatap sosok yang pergi dengan ekspresi rumit. Black Flame Divine Cold sangat cepat. Hanya butuh satu hari untuk mencapai Loh Nes. Saat ini, malam telah tiba. Cahaya bulan yang terang di langit terpantul di Loh Nes. Segalanya terasa sangat aneh. Zhuowen memikirkan mata raksasa di dasar danau. Jejak ketakutan tanpa sadar muncul di hatinya. Tapi dia segera sadar. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Guyuran. Dia melompat ke dasar danau lagi. Mengikuti ingatannya, dia sampai di tempat dia tenggelam terakhir kali. Alga. Setelah mencari beberapa saat, Zhuowen terkejut menemukan bagian ganggang yang tertekan di bawah batu. Menggunakan pedang galaksi ametis yang agung untuk membelah batu tersebut, Zhuowen segera menemukan gumpalan ganggang tergeletak di bawah batu. Di tengah ganggang, monster bundar dengan mulut besar tergeletak di sana dengan tenang. Itu terbelah menjadi dua. Zhuowen segera menyingkirkan ganggang tersebut. Adapun monster bundar, dia memeriksanya dan menemukan ada manik emas di dalamnya. Aura ini adalah Mata Zhuowen menyipit. Dia segera memikirkan riak emas yang dia serap di tempat percobaan. Aura manik emas ini persis sama dengan riak emas, tapi jauh lebih kuat. Zhuowen diam-diam menyingkirkan manik emas itu dan memotong semua ganggangnya. Baru setelah itu dia merasa puas dan berenang menuju permukaan danau yang dipenuhi tumpukan alga. Saat melangkah ke pantai, Zhuowen tiba-tiba teringat pada batu yang telah dia hancurkan. Dia belum pernah melihat batu itu ketika dia berada di dasar danau. Sekarang setelah dia berada di lohnes lagi, batu itu muncul secara misterius dan menekan ganggang dengan kuat. Seolah-olah batu itu telah menahan ganggang di tempatnya, menunggu Zhuowen datang dan mencarinya. Memikirkan hal ini, Zhuowen terkejut. Dia segera berbalik untuk melihat lohnes. Sayangnya, bayangan besar muncul di dasar lohnes. Bayangan ini memiliki celah di tengahnya, memperlihatkan mata raksasa. Mata raksasa itu diam-diam menatap Zhuowen. Zhuowen bisa melihat ejekan dan ejekan di mata raksasa itu. Jantung Zhuowen berdeta kencang. Dia buru-buru meninggalkan lohnes dengan ganggang itu dan menaiki Black Flame Divine Cold miliknya. Lohnes ini sungguh terlalu aneh. Dia yakin semua yang terjadi barusan adalah ulah mata raksasa itu. Adapun mengapa mata raksasa itu melakukan hal seperti itu, Zhuowen tidak dapat memahaminya, dia juga tidak ingin memikirkannya. Sebaiknya aku memulihkan kesadaranku dulu. Duduk di belakang Black Flame Divine Cold, Zhuowen diam seperti gunung. Dia mulai melahap ganggang di tangannya. Jumlah ganggang yang dia peroleh kali ini jauh lebih banyak daripada yang dia makan di Lohnes. Terlebih lagi, saat dia makan, Zhuowen terus-menerus memperhatikan perubahan jiwanya. Yang mengejutkannya, ruang jiwanya berubah dengan cepat. Tak jauh dari kedua galaksi tersebut, banyak bintang mulai bermunculan. Bintang-bintang semakin banyak, dan ada tanda samar bahwa akan ada galaksi ketiga. Menyadari perubahan ini, Zhuowen bekerja lebih keras lagi untuk memakan rumput laut. Setelah setengah hari, Zhuowen akhirnya selesai memakan semua ganggang tersebut. Dia terkejut saat mengetahui tiga galaksi baru telah muncul di jiwanya. Termasuk dua galaksi yang dia miliki di awal, kini totalnya ada lima galaksi. Divine Sense-nya juga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, dia sangat menyadari bahwa kekuatan rohnya berarti bahwa kekuatan yang menyegel rohnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Masih ada setengah hari lagi. Aku ingin tahu apakah aku bisa memperkuat kesadaranku hingga dunia ini pun tidak bisa menyegelnya setelah aku mengonsumsi mutiara emas ini. 2015. Mata Formasi Sekarang Zhuowen sangat ingin meningkatkan jiwanya dan menggunakan rasa ilahinya. Begitu dia bisa menggunakan Divine Sense-nya, dia akan bisa membuka cincin roh, dan segalanya akan jauh lebih nyaman. Manik emas memasuki perutnya, dan kemudian arus emas mengalir dari perutnya dan mengalir ke dalam jiwanya. Zhuowen hanya merasakan sakit yang tak tertahankan di jiwanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jumlah galaksi di ruang jiwanya semakin bertambah. Rasa sakitnya berlangsung selama dua jam sebelum sedikit meredah, dan jumlah galaksi di ruang jiwa Zhuowen meningkat menjadi sepuluh. Saya bisa menggunakan rasa ilahi saya. Zhuowen menghela nafas lega dan berkata dengan terkejut. Meskipun jangkauan Divine Sense-nya hanya lima meter, Zhuowen tahu bahwa begitu dia meninggalkan dunia kecil ini, Divine Sense-nya pasti akan melampaui sebagian besar kultifator di trial grounds. Sekarang, Zhuowen senang dia bisa memasuki lembah Devil Fall. Jika dia tidak memasuki Devil Fall Valley, dia tidak akan bisa menemukan kesempatan langka untuk meningkatkan Divine Sense-nya. Terlebih lagi, dunia kecil di Devil Fall Valley memiliki jumlah kalamiti kristal yang mencengangkan. Begitu dia mengumpulkannya, itu pasti akan menjadi keuntungan besar baginya. Zhuowen memanggil Zhuowen yang berpakaian hitam, dan dia memasuki dunia batin Zhuowen yang berpakaian hitam untuk beristirahat. Rasa sakit yang dibawa oleh manik emas itu sangat luar biasa. Meskipun jiwanya semakin kuat, itu juga membuat Zhuowen merasa sangat lelah. Sekarang Zhuowen dan Zhuowen berpakaian hitam berbagi jiwa yang sama, Zhuowen tidak khawatir Zhuowen berpakaian hitam tidak dapat membuka cincin roh. Di tengah malam, Zhuowen meninggalkan Black Flame Divine Cold di luar kota, dan dia diam-diam melompat ke kota. Terakhir kali, karena Zhuowen menyandera Feng Yong, dia pergi dengan tergesa-gesa, jadi dia tidak mengambil sisa sembilan setengah kota kristal bencana dari penginapan. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu seharusnya diambil oleh orang-orang di rumah Markis Jin Yun. Pada saat ini, meski sudah larut malam, rumah Markis of Jin Yun dijaga ketat dan terang-benderang. Sejak dia dibawa kembali oleh Zhuowen, Feng Yong tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Jika bukan karena keamanan yang ketat dan lampu, dia tidak akan bisa tidur sama sekali. Markis sangat terkejut. Orang tua ini tidak berdaya untuk mengobati penyakit ini. Di luar perkebunan Markis, seorang lelaki tua yang membawa peti obat menangkupkan tangannya ke arah Feng Ling Mei dan Feng Ling Yu dengan sikap agak malu. Dr. Cheng, Anda adalah dokter paling ahli di kota Moruo. Bahkan jika Anda tidak bisa mengobatinya, maka semakin mustahil bagi para dukun itu untuk mengobatinya. Ini, kata Feng Ling Mei cemas. Dr. Cheng melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah penyakit jantung. Maafkan orang tua ini karena tidak berdaya. Dengan itu, Dr. Cheng buru-buru meninggalkan tempat itu. Ayah adalah ahli bela diri yang kuat, tetapi sekarang kaki dan lengan kanannya patah. Dia seperti orang cacat, jadi, Feng Ling Yu terisak. Mata indah Feng Ling Mei menunjukkan ekspresi malu. Jika bukan karena dia, ayahnya tidak akan menemukan iblis itu, Zua Wen, dan tidak akan putus asa seperti sekarang. Aku bisa menyembuhkan kaki dan lengan kanan ayahmu, tapi aku butuh 10 juta spar sebagai pembayarannya. Tiba-tiba, sesosok tubuh kurus perlahan masuk dari luar istana. Feng Ling Mei melihat sosok itu dan tubuhnya yang halus bergetar. Dia tidak bisa menahan gemetar, karena orang ini tidak lain adalah pelaku yang menyebabkan ayahnya berada dalam keadaan seperti itu, Zua Wen. Kamu, bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu di sini bukan untuk menyakiti ayahku? Feng Ling Mei berkata dengan wajah memerah. Zua Wen mencibir, saat ini, membunuhmu semudah membalik tanganku, mengapa aku harus menyakiti ayahmu? Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku akan pergi. Tunggu, biarkan dia masuk. Di dalam kamar tidur, Feng Yong berkata sambil gemetar. Feng Ling Mei mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, kamu boleh masuk. Zua Wen dengan santai memasuki kamar tidur. Saat dia menutup pintu, dia menginstruksikan dengan acuh-ta'acuh, ingatlah untuk menyiapkan 10 juta spar. Kaka, apakah kita masih bisa mempercayai orang ini? Feng Ling Yu berkata dengan agak takut-takut. Saat ini, aku tidak punya pilihan selain mempercayaimu. Beritahu pelayanmu untuk membawa lebih dari 10 juta spar. Feng Ling Mei berkata dengan suara yang dalam. Sekitar dua jam kemudian, kota-kota besar ditumpuk di luar kamar tidur. Di dalam kota-kota ini, semuanya adalah spar bencana. Di saat yang sama, pintu kamar tidur terbuka dan dua sosok keluar. Salah satunya tentu saja adalah Zua Wen, dan orang di belakang Zua Wen membuat Feng Ling Mei dan Feng Ling Yu sangat bersemangat. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Feng Ling Mei dan Feng Ling Yu segera bergegas mendekat, dan Feng Ling Yu bahkan menangis. Zua Wen datang ke ruang terbuka di luar kamar tidur dan melihat kotak bencana spar yang menumpuk seperti bukit, matanya menampakkan cahaya yang menyala-nyala. Dengan begitu banyak spar bencana, di seluruh tempat uji coba, hanya dia, Zua Wen, yang memperoleh begitu banyak. Feng Yong buru-buru datang ke depan Zua Wen dan membungkuk dalam-dalam, Tuan Zua Wen, mohon maafkan saya atas kekasaran saya sebelumnya, saya. Tidak perlu mengatakannya lagi, itu semua sudah berlalu, aku akan menerima hal-hal ini, dan kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Dengan itu, Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan menyimpan semua bencana spar ke dalam cincin rohnya, dan kemudian dia langsung meninggalkan Markis dari rumah Jin Yun. Eh, bagaimana orang ini melakukannya? Sepuluh juta spar menghilang begitu saja. Feng Ling Mei dan Feng Ling Yu saling memandang dengan cemas, sangat terkejut. Feng Yong memiliki pandangan yang rumit di matanya. Dia telah menyaksikan seluruh proses Zua Wen menyambung kembali lengan dan kakinya yang terputus. Dia tahu bahwa metode orang ini menantang surga, jadi dia tidak merasa aneh jika dia bisa mengambil jutaan kristal bencana tanpa ada yang menyadarinya. Rumah Tuan Kota tidak jauh dari rumah Markis Jin Yun. Zua Wen dengan cepat tiba di Istana Tuan Kota dan diam-diam menyelinap masuk. Lokasi yang disebutkan Yu San berada di bebatuan di taman belakang Istana Tuan Kota. Dikatakan bahwa bebatuan itu memiliki susunan ilusi. Jika orang biasa tidak memiliki jiwa yang kuat, mereka tidak akan bisa melihat melalui rangkaian ilusi. Setelah Yu San memasuki kota Moluo, dia dihargai oleh penguasa kota dan memegang posisi penting di Istana Tuan Kota. Saat itulah dia secara tidak sengaja menemukan beberapa petunjuk tentang gunung palsu itu. Tidak lama kemudian, Zua Wen menghindari beberapa tentara yang berpatroli dan tiba di depan bebatuan di taman belakang. Taman belakang sangat sepi. Zua Wen datang ke depan bebatuan, dan benar saja, dia menemukan susunan ilusi di atasnya. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia benar-benar mencium bau darah di depan gunung palsu itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar. Segera setelah itu, hujan anak panah yang lebat berterbangan di atas taman belakang. Murid Zua Wen sedikit menyusut saat dia diam-diam mengeluarkan perisai persegi besar dari cincin rohnya. Perisai persegi ini hanyalah artefak surgawi ilahi biasa. Dia menemukannya di cincin roh seorang kultifator yang telah dia bunuh. Meski tidak bisa digunakan, dia tidak membuangnya. Bagaimanapun, itu masih merupakan artefak ilahi. Dia biasanya mengumpulkannya dan memberikannya kepada Long Xiaotian dan yang lainnya di planet armor surgawi untuk diamankan. Beraninya kamu menerobos masuk ke istana tuan kota di tengah malam. Kamu mendekati kematian. Sebuah suara yang kuat terdengar di istana tuan kota seperti guntur. Kemudian, seorang pria kekar dengan baju besi berat memimpin sekelompok tentara rumah besar dan mengepung seluruh taman belakang. Di samping pria kekar itu, Zua Wen melihat sosok yang dikenalnya. Wei Shuo, Zua Wen berkata dengan tatapan muram. Haha, Zua Wen, kamu tidak menyangka itu aku, kan? Meskipun aku ditipu olehmu dan memasuki dunia ini, keakrabanku dengan tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu bandingkan. Bahkan Yu San pun tidak begitu familiar dengan tempat ini seperti aku, kata Wei Shuo bangga. Pria kekar di samping Wei Shuo memiliki sikap hormat. Dia menatap Wei Shuo dengan mata penuh kekaguman. Meskipun aku tidak bisa menggunakan rasa ilahi atau kekuatan ilahi di tempat ini, selama aku memiliki bendera formasi dan kekuatan kristal bencana, aku masih bisa memasang arai jebakan maut yang kuat. Kamu tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi atau rasa ilahi. Bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku? Wei Shuo melanjutkan. Di mana Nona Yu San? Zua Wen bertanya dengan tenang. Wei Shuo bertepuk tangan, dan dua tentara segera membawa seorang wanita kemari. Wanita itu dibelenggu dan pakaiannya robek di banyak tempat. Darah terus mengalir dari luka-lukanya, membuatnya tampak sangat menderita. Yu San, wanita bodoh itu. Dia pikir dia pintar. Dia benar-benar berpikir dia telah menemukan inti dari formasi. Sayangnya, formasi ilusi di gunung belakang bukanlah inti dari formasi, tetapi pintu masuk ke bagian terdalam dari devil fall lembah. Awalnya, saya berencana mengunci kalian berdua dalam formasi besar ini dan kemudian mengaktifkan formasi pengorbanan untuk mengorbankan kalian berdua. Hanya dengan begitu saya bisa masuk. Sayangnya, aku juga diseret oleh bajingan kecil sepertimu. Itu sebabnya aku tidak berani menggunakan formasi pengorbanan. Namun, hasilnya akan sama. Kalian berdua akan tetap menjadi persembahan pengorbananku untuk masuk ke dalam. Bagian terdalam lembah devil fall. Senyuman puas diri di wajah Wei Suo semakin lebar. Yu San sepertinya sudah bangun. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Zua Wen dengan nada meminta maaf. Zua Wen, aku telah menyeretmu ke bawah kali ini. Haha, tidak buruk membiarkanmu menjadi sepasang kekasih yang menyedihkan sebelum kamu mati. Namun, waktunya sudah habis. Tangkap orang ini. Wei Suo berkata dengan dingin. Segera, para prajurit di taman belakang mengerumuni, membawa senjata di tangan, dan menyerang Zua Wen. Zua Wen memegang pedang galaksi ametis yang agung dan menebasnya lagi dan lagi. Kecepatannya sangat cepat, dan setiap serangan menewaskan beberapa tentara. Jadi kamu masih memiliki artefak dewa. Itu agak mengejutkan. Wei Suo berdiri diam di sana, tidak memperhatikan tentara yang terbunuh. Dia hanya menatap Zua Wen. Sebenarnya, dia masih cukup waspada terhadap Zua Wen. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kesadaran dan kekuatan sucinya, dia sendiri tidak mau mengambil risiko. Dia berencana membiarkan para prajurit dari rumah Tuan Kota menghabiskan kekuatan Zua Wen. Kemudian, dia akan mengaktifkan formasi jebakan maut yang dia buat di sini dan membunuh Zua Wen ini dalam satu gerakan. Tuanku, tentara rumahku. Penguasa kota-kota Moluo merasa sedikit kasihan pada tentara yang tewas. Apa, Anda punya masalah dengan itu? Wei Suo menatap Tuan Kota dengan dingin. 2016 Zua Wen mulai terhuyung seolah dia akan jatuh kapan saja. Wei Suo memandang Zua Wen, yang sepertinya akan jatuh kapan saja. Bibirnya menyeringai ketika dia membentuk serangkaian segel dengan kedua tangannya, mengaktifkan susunan yang telah dia siapkan di taman belakang. Dalam sekejap, seluruh taman belakang diselimuti kabut tipis, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas. Mata indah Yu San meredup saat dia menghela nafas. Dia tahu bahwa Zua Wen sudah tamat, dan dia tidak jauh dari itu. Stamina anak ini sudah cukup habis. Masuklah dan ambil Zua Wen itu. Wei Suo menunggu di luar formasi susunan untuk sementara waktu. Setelah memastikan tidak ada gerakan di dalam, dia tahu bahwa Zua Wen pasti telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia berkata kepada penguasa kota di sampingnya dengan suara yang dalam. Meskipun susunan ini adalah susunan jebakan maut, kebanyakan dari susunan ini terutama digunakan untuk menjebak dan membunuh. Dia tidak benar-benar ingin membunuh Zua Wen. Dia masih membutuhkan Zua Wen, jadi bagaimana dia bisa membunuh Zua Wen? Penguasa kota tampak sedih. Dia melihat ke arah Wei Suo dan hanya bisa mengikuti saran Wei Suo dan memasuki arah jebakan maut. Namun, penguasa kota telah lama berada dalam susunan jebakan maut, namun dia tidak keluar. Hal ini membuat Wei Suo curiga. Saat Wei Suo sedang mempertimbangkan apakah akan melepaskan susunan jebakan maut atau tidak, langkah kaki yang jelas perlahan keluar dari susunan tersebut. Bang! Sosok ini sedang menggendong seseorang dan dengan santai melemparkannya ke tanah. Pandangannya dengan acu-ta'acu tertuju pada Wei Suo. Anda! Wei Suo sedikit mengernyit saat dia melihat sosok di bawah dengan heran. Sosok ini tak lain adalah Zua Wen. Suara mendesing. Saat Wei Suo selesai berbicara, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari belakangnya. Untungnya, reaksi Wei Suo cukup cepat. Dia memulai dengan kaki kanannya dan menghindar ke samping. Pada saat yang sama, tombak dewa muncul di tangannya dan dia mengangkatnya, menghalangi suara sesuatu yang menerobos udara. Dia memfokuskan pandangannya dan menemukan bahwa serangan itu sebenarnya adalah pusaran niat membunuh yang dibentuk oleh 12 embryo emas iblis tanpa awal. Di balik pusaran niat membunuh adalah Zua Wen berjubah putih. Kamu sebenarnya punya kembaran yang bisa menggunakan akal ilahi. Bagaimana ini mungkin? Wei Suo berteriak ketakutan, dan buru-buru mundur. Sial baginya, 12 embryo emas iblis tanpa awal lainnya telah berubah menjadi pusaran niat membunuh yang menghantam punggung Wei Suo. Pochi. Wei Suo mengerang teredam dan jatuh ke tanah. Namun, riak takasat mata mengalir di belakangnya. Orang ini sebenarnya telah membentuk formasi pertahanan kecil pada dirinya sendiri. Di dunia ini di mana rasa ilahi dan kekuatan ilahi tidak dapat digunakan, hampir mustahil bagi siapapun untuk menerobos susunan pertahanan yang dibuat oleh Wei Suo, tetapi Zua Wen adalah pengecualian. Saat Wei Suo jatuh, 12 embryo pedang emas iblis tanpa awal lainnya ditembakkan. Bersama dengan 24 embryo pedang emas iblis tanpa awal lainnya, mereka membentuk pusaran niat membunuh yang kuat yang menghantam tubuh Wei Suo dengan keras. Bang bang bang. Wei Suo tidak mampu melawan sama sekali dan terlempar oleh pusaran niat membunuh. Namun, formasi pertahanan di tubuhnya sangat kuat dan sebenarnya tidak pecah. He hei, ini adalah formasi pertahanan yang dibuat oleh Master Sekte Ku secara pribadi. Bagaimana embryo pedang emas iblis tanpa awal bisa menghancurkannya? Melihat bahwa 36 embryo pedang emas iblis tanpa awal tidak mampu menembus formasi pertahanan di tubuhnya, Wei Suo menghela nafas lega. Wei Suo secara alami mempercayai formasi yang dibentuk oleh Master Sekte Mutiara Iblis, Yang Mukiu. Namun, di dunia di mana rasa ilahi dan kekuatan ilahi tidak dapat digunakan, formasi pertahanan di tubuhnya jauh lebih lemah dari biasanya. Bagaimanapun, mengoperasikan formasi pertahanan membutuhkan energi. Formasi pertahanan tidak didukung oleh kekuatan ilahi, tetapi oleh energi cadangan yang ditinggalkan Yang Mukiu dalam formasi. Namun energi cadangan ini tidak ada habisnya dan tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Oleh karena itu, Wei Suo berencana membunuh Zua Wen selagi formasi pertahanan masih dapat digunakan. Oh, jadi begitu. Kalau begitu mari kita coba kekuatan pedang emas iblis tanpa awal. Mata Zua Wen acuh tak acuh. Kemudian, dengan lambayan tangan kanannya, 12 pedang emas iblis tanpa awal lainnya terbang keluar dari cincin rohnya. Namun, kali ini, itu bukanlah embryo pedang melainkan pedang ilahi yang asli. Bila pedang emas iblis tanpa awal sangat tajam, hitam dan emas bercampur menjadi satu dan sepertinya memiliki kualitas setan. Yang paling penting, di permukaan 12 pedang emas iblis tanpa awal ini, ada api hitam yang berkobar yang sepertinya tidak pernah padam. Api hitam ini adalah api gayung surgawi iblis. Xiao Hei mengandalkan api biduk surgawi iblis ini untuk akhirnya menempa embryo pedang menjadi pedang ilahi yang sebenarnya. Pada saat yang sama, pedang emas iblis tanpa awal juga dipenuhi dengan api gayung surgawi iblis yang menakutkan ini. Begitu pedang emas iblis tanpa awal muncul, pedang itu melayang di kehampaan dan merayap, membentuk pusaran api iblis yang menakutkan. Gemuruh. Pusaran api iblis menghantam formasi pertahanan di permukaan tubuh Wei Suo dengan keras. Segera setelah itu, suara retakan yang mengerikan terdengar dan formasi pertahanan yang kuat hancur dalam sekejap. Pochi. Wei Suo memuntahkan seteguk darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Saat dia mencoba untuk berdiri, Zua Wen berpakaian hitam telah tiba di depannya. Kaki kanannya menginjak dada Wei Suo, menyebabkan Wei Suo sekali lagi bersentuhan dengan tanah. Dia hampir pingsan. Zua Wen dengan lugas melepas cincin roh Wei Suo. Kemudian, dia mengeluarkan tali rami dan dengan terampil mengikat Wei Suo. Setelah melakukan semua ini, Zua Wen menyingkirkan Zua Wen yang berpakaian hitam. Pada saat yang sama, dia menggunakan pedang galaksi ungu agung untuk memotong belenggu Yusan. Yusan masih tidak percaya. Matanya yang indah menatap Zua Wen dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak berpikir bahwa Zua Wen benar-benar dapat menggunakan rasa ilahi di tempat ini. Meskipun jangkauannya tidak terlalu jauh, dalam proses pertempuran, dia dapat sepenuhnya menghancurkan para penggarap yang tidak dapat menggunakan rasa ilahi mereka. Bisakah kamu memberitahuku tentang dunia ini? Zua Wen tiba di depan Wei Suo dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Wei Suo penuh dengan kebencian. Dia tidak berpikir bahwa dia akan ditangkap hidup-hidup oleh Zua Wen ini. Semua skema sebelumnya telah sia-sia karena Zua Wen tidak mau bicara. Mata Zua Wen tenang. Tangan kanannya menekan kepala Wei Suo. Wei Suo langsung panik. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu akan mencari jiwaku? Zua Wen tidak mau repot-repot memperhatikan Wei Suo. Divine sensenya yang kuat memasuki divine sense Wei Suo dari atas kepalanya. Sekarang, rasa ilahi Zua Wen sangat kuat. Ditambah dengan fakta bahwa Wei Suo tidak bisa menggunakan divine sensenya, dia hanya bisa secara pasif menerima pencarian jiwa barbar Zua Wen. Berhenti? Aku akan bicara. Aku akan bicara. Oke. Wei Suo sangat ketakutan. Dia buru-buru memohon belas kasihan. Zua Wen mencibir. Dia sama sekali tidak peduli dengan ketakutan Wei Suo. Dia terus mencari kedalaman divine sens Wei Suo. Segera, Wei Suo mengalami pendarahan dari tujuh lubangnya. Dia berada di ambang kematian. Pencarian jiwa Zua Wen sama sekali tidak lembut. Itu sangat merusak divine sens Wei Suo. Dunia ini ada dalam rangkaian pengorbanan. Terlebih lagi, yang dikorbankan semuanya adalah kultifator asing. Selain itu, mereka harus menjadi kultifator dengan indra ilahi yang kuat. Jika tidak, pengorbanan tersebut tidak akan berhasil, gumam Zua Wen. Saudara Zua, terima kasih banyak untuk ini. Yusan menangkupkan tangannya ke arah Zua Wen. Zua Wen melambaikan tangannya. Aku sudah menaruh dendam pada Wei Suo ini. Bahkan jika kamu tidak ada di sini, aku akan melakukannya. Sekarang, ikutlah denganku. Satu-satunya jalan keluar kita adalah memasuki kedalaman lembah devil fall. Dengan itu, Zua Wen memasuki gunung palsu. Adapun susunan ilusi di atas, itu tidak mempengaruhi dia dan Yusan sama sekali. Setelah melewati susunan ilusi, Zua Wen dan Yusan muncul di depan sebuah ruang terbuka kecil. Di tengah ruang terbuka ada sebuah arai. Kamu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan mengorbankan aku? Wei Suo, yang awalnya linglung, memperhatikan barisan di depannya. Dia segera berjuang untuk berdiri dan melanjutkan, Sudah kubilang padamu, target pengorbanannya haruslah dua orang kultifator dengan indra ilahi yang kuat. Mengorbankanku tidak ada gunanya kecuali kamu mengorbankan Yusan juga. Hanya dengan begitu kamu bisa membuka lorong itu ke kedalaman lembah devil fall. Begitu Wei Suo mengatakan ini, mata indah Yusan menyipit. Dia segera menatap Zua Wen, tatapannya agak waspada. Ketika Wei Suo menipunya untuk memasuki dunia ini, dia tentu saja ingin mengorbankannya. Satu-satunya alasan dia tidak melakukannya adalah karena masih ada satu orang yang hilang. Jika Zua Wen ingin memasuki kedalaman lembah devil fall, dia harus mengorbankan dia dan Wei Suo. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuka jalan menuju kedalaman lembah devil fall. Trik murahan untuk menabur perselisihan. Nona Yusan, jika aku ingin mengorbankanmu, apakah kamu masih bisa bergerak bebas? Zua Wen melirik Yusan dengan acu-ta'acu, lalu membawa Wei Suo menuju barisan di depannya. Pipi Yusan memerah. Kata-kata Zua Wen agak sinis. Di saat yang sama, dia juga merasa sedikit malu dengan kewaspadaan yang dia tunjukkan barusan. Tidak ada gunanya kamu mengorbankan aku sendirian. Kamu. Wei Suo terus mengoceh terus-menerus, tapi Zua Wen mendorongnya langsung ke dalam formasi susunan. Seketika, susunan itu mulai memancarkan cahaya yang menakutkan. Cahayanya semakin menyilaukan, semakin intens. Wei Suo berteriak lagi dan lagi. Indra tajam Zua Wen menemukan bahwa rasa ilahi Wei Suo terus-menerus diserap oleh susunan itu. Pada saat yang sama, retakan sepertinya terbuka di atas susunannya. Retakan itu terus terbuka, dan jeritan Wei Suo semakin keras. Akhirnya, dia berhenti berteriak. Divine Sense-nya telah terserap seluruhnya, dan retakannya hanya terbuka beberapa inci. Terlebih lagi, saat Divine Sense Wei Suo habis, retakannya sepertinya semakin tertutup. Mata Zua Wen menyipit. Dia mendorong dengan kaki kanannya, dan Divine Sense-nya yang kuat berubah menjadi dua tangan raksasa yang membuka celah penutup. Merusak. Di dalam ruang spiritual Zua Wen, kedua galaksi segera hancur. Rasa sakit yang tajam melanda dirinya, menyebabkan dahi Zua Wen berkeringat dingin. Kedua tangan Divine Sense raksasa meningkat kekuatannya, dan mereka mendorong celah hingga setinggi setengah orang. Naik. Menahan rasa sakitnya, Zua Wen berkata pada Yu San, yang masih linglung. Yu San tersadar dan segera melompat, memasuki celah itu. Setelah Yu San masuk, kekuatan mengerikan datang dari celah itu. Kedua tangan Divine Sense menunjukkan tanda-tanda runtuh. Hancurkan lagi. 2017. Batu kebingungan. Zua Wen, kamu baik-baik saja. Zua Wen jatuh ke tanah dan merasakan sakit kepala yang hebat. Suara Yu San terdengar di telinganya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zua Wen kembali sadar dan berkata dengan suara yang dalam, Saya baik-baik saja. Sejak dia memakan rumput laut di Loh Nes dan manik emas di monster air, jiwa ilahi Zua Wen tidak hanya lebih kuat dari sebelumnya, tetapi kemampuan pemulihannya juga sangat kuat. Tiga galaksi yang meledak di ruang jiwa ilahi miliknya kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Melihat sekeliling, Zua Wen menemukan bahwa apa yang muncul di depannya adalah bagian dalam aula hitam besar. Di atas aula besar ini, ada kabut hitam aneh yang masih melekat. Yu San memandang Zua Wen dengan sedikit cemas. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena Zua Wen, dia tidak akan bisa keluar dari dunia itu hidup-hidup. Memikirkan hal ini, Yu San mengeluarkan tongkat kayu yang terbakar api hitam dari cincin rohnya. Karena dia telah benar-benar meninggalkan barisan, rasa ilahi dan kekuatan ilahi Yu San telah pulih, sehingga dia dapat membuka cincin rohnya. Ini adalah api iblis biduk. Aku pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya. Aku, Yu San, tidak punya cara untuk membalas budimu, jadi aku hanya bisa menggunakan api iblis biduk ini untuk membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Yu San menyerahkan tongkat kayu itu kepada Zua Wen. Terima kasih, Nona Yu San. Zua Wen menerima api iblis biduk dengan ekstasi dan segera mengirimkannya ke cincin rohnya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke Xiao Hei, memintanya untuk menempas sisa embryo pedang emas iblis tanpa permulaan menjadi pedang emas iblis tanpa permulaan. Zua Wen dapat merasakan bahwa tongkat kayu ini mengandung banyak api iblis biduk. Itu seharusnya cukup untuk menempas sisa 36 embryo pedang emas iblis tanpa awal. Ini bagian terdalam dari Devil Falvalli. Menyingkirkan api iblis biduk, tatapan Zua Wen tertuju pada Aula di sekitarnya dan alisnya sedikit berkerut. Seharusnya begitu. Mungkin Aula ini adalah tempat ahli dao iblis itu berkultifasi saat itu, kata Yu San dengan sedikit ketidakpastian. Mari kita lihat sekeliling sini. Zua Wen berkata dengan suara yang dalam. Maka, mereka berdua mulai mengobrak abrik Aula besar. Tentu saja, mereka berdua mencari dengan sangat hati-hati karena mereka sangat takut akan menghadapi semacam batasan yang berat di dalam Aula dan menyebabkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Namun, setelah mencari dalam waktu lama, mereka menemukan bahwa selain kabut iblis aneh di atas kepala mereka, sepertinya tidak ada apa-apa lagi. Hmm. Zua Wen sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat kabut iblis di atas Aula utama berjatuhan dengan keras. Yu San juga menyadari ketidaknormalan kabut iblis. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kabut iblis itu terus berputar dan berputar, benar-benar membentuk mata yang besar. Menatap mata raksasa itu, tubuh lembut Yu San menjadi lembut dan rasa takut yang tak tertahankan muncul di hatinya. Zua Wen, sebaliknya, tercengang. Bukankah mata raksasa ini sama dengan yang dilihatnya di dasar loh Nes? Bukankah mata raksasa itu bergerak bola bali antara Zua Wen dan Yu San, seolah-olah sedang mengukur keduanya dengan cermat. Akhirnya berhenti di Zua Wen. Rambut Zua Wen berdiri tegak, ditatap oleh mata raksasa yang aneh, tidak ada yang akan merasa nyaman. Benda apa ini? Yu San bertanya dengan suara gemetar. Zua Wen menggelengkan kepalanya, meskipun dia pernah melihat mata raksasa ini sebelumnya, dia tidak tahu apa itu. Kalian berdua, bagaimana kalau kita bertaruh? Setelah saling berhadapan beberapa saat, ia benar-benar berbicara. Zua Wen dan Yu San saling berpandangan, lalu Zua Wen berkata dengan suara yang dalam, taruhan. Taruhan macam apa? Mata raksasa itu menyipit, dan segera setelah itu, sebuah batu hitam besar berukuran lebih dari 30 meter jatuh dari kabut iblis yang berjatuhan. Batuan hitam itu bentuknya tidak beraturan. Di permukaan batu, ada kata-kata yang padat. Zua Wen tidak dapat memahami kata-kata ini. Atau lebih tepatnya, apa yang diukir di batu itu sama sekali tidak terlihat seperti kata-kata, melainkan lebih seperti coretan. Ini adalah batu pengganggu, yang berisi buku besar iblis kaisar iblis pemakan surga. Aku akan memberi kalian berdua 10 tahun. Selama salah satu dari kalian tidak terpengaruh oleh batu pengganggu dan menjadi iblis, aku akan membiarkan kamu meninggalkan Devil Falvalli, kata mata raksasa itu sambil tersenyum mengejek. Bagaimana jika kita berdua menjadi setan? Yu San bertanya. Mata raksasa itu mencibir, kalau begitu kamu akan menyatu denganku. Mata Zua Wen menjadi sangat bermartabat. Kaisar iblis pemakan surga yang dibicarakan oleh mata raksasa ini kemungkinan besar adalah penatua tertinggi jalur iblis yang telah binasa di lembah Demon Falvalli. Tapi apakah mata raksasa itu? Memikirkan hal ini, Zua Wen menggerakkan Divine Sense-nya, dan 12 pedang emas iblis primitif berubah menjadi pusaran api hitam yang menakutkan dan meledak ke arah mata raksasa di atas. Sayangnya, saat pusaran api hitam menghantam mata raksasa itu, ia meleset. Mata raksasa ini ternyata adalah tubuh ilusi. Haha, kamu punya nyali, berani menyerangku. Mata raksasa itu memandang Zua Wen dengan acuh tak acuh. Tapi Zua Wen mencibir dan berkata, Apa? Apakah kami harus mendengarkan pengaturan Anda? Mata raksasa itu tidak marah, tapi tersenyum tipis. Kamu harus mendengarkan pengaturanku, atau kamu akan terjebak di sini selamanya. Setelah mengatakan itu, mata raksasa itu perlahan menghilang menjadi kabut iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak percaya saya tidak dapat menemukan jalan keluar. Zua Wen mendengus dingin, mengabaikan batu kebingungan, dan bergegas kembali, dengan cepat tiba di pintu aula utama. Namun, pintu aula utama tertutup rapat. Zua Wen menggunakan pedang emas iblis primitif lagi, tetapi tidak berhasil. Pintunya terlalu keras, dan sepertinya berisi susunan pembatas yang kuat. Zua Wen mencoba serangan lain, tetapi tidak berhasil. Adapun kartu asnya, petir surgawi, Zua Wen tidak mengungkapkannya. Seluruh aula utama harus dimata-matai oleh mata raksasa itu, jadi dia tidak berani mengungkapkan terlalu banyak. Dari umpan balik serangan tadi, dia tahu bahwa meskipun dia menggunakan petir surgawi, akan sulit untuk membuka pintu. Ayo kembali dan melihat batu bedefilmen. Zua Wen berbalik dan berjalan menuju tengah aula utama, tetapi saat dia berbalik, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Zua Wen dengan cepat mencondongkan tubuh ke samping, menghindari suara sesuatu yang menerobos udara, dan kemudian dia menemukan bahwa Yu San telah muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Pada saat ini, mata Yu San merah padam, dan dia mengeram pelan, terlihat sangat aneh. Kebingungan. Zua Wen menyipitkan matanya, bagaimana mungkin dia tidak melihat tanda-tanda kekesalan Yu San. Tampaknya ketika dia menyerang pintu aula utama, Yu San tidak bisa menahan godaan dari apa yang disebut buku iblis pemakan surga di batu pengganggu. Dia mulai memahami batu kebingungan dan dipengaruhi oleh batu kebingungan hingga benar-benar kacau. Namun, yang mengejutkan Zua Wen adalah gangguan Yu San terlalu cepat. Sudah berapa lama? Itu pasti berhubungan dengan budidaya iblis Yu San, Xiao Hei menyampaikan. Suara mendesing. Yu San menggeram pelan, mengeluarkan cambuk hitam panjang dari cincin rohnya, dan dengan keras mengayunkannya ke wajah Zua Wen. Demoniki melonjak. Zua Wen tidak berani gegabuh. Dia menghindari cambuk itu, dan segera mengendalikan 12 pedang emas iblis primitif untuk terbang menuju Yu San. Bang bang bang. Seketika, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, dan suara benturan logam terus-menerus terdengar. Yu San adalah seorang jenius yang tiada taranya di pulau iblis surgawi, dan budidayanya berada di puncak langkah kedua langit ilusi. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan Luguang. Menghadapi Yu San yang kebingungan, Zua Wen masih kesulitan. Suara mendesing. Zua Wen tidak ragu-ragu memanggil Zua Wen yang berpakaian hitam. Pada saat yang sama, dia membuat Zua Wen berpakaian hitam menggunakan kemampuan bawaan defor, api penyucian. Ribuan mil di sekitarnya langsung berubah menjadi api penyucian. Jiwa halus yang tak terhitung jumlahnya menjerat Yu San, menyebabkan kekuatannya anjok. Di sisi lain, Zua Wen mengandalkan jiwa halus untuk terus meningkatkan kekuatannya. Bang bang bang. Keduanya kembali terlibat pertarungan sengit. Zua Wen mendapat dukungan dari Zua Wen yang berpakaian hitam, dan dengan dukungan Dao Inten tingkat kelima, dia sepenuhnya menekan Yu San yang kebingungan dalam satu gerakan. Setelah beberapa ratus ronde pertempuran, Zua Wen tiba-tiba meraung, dan pedang galaksi ametis yang agung menebas secara horizontal. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya tersapu, membentuk wilayah kubah besar di langit. Wilayah berbentuk kubah ini seperti gunung yang luas, dan tanpa basa-basi menekan Yu San, memaksanya untuk berlutut di tanah. Jurus pedang ini adalah jurus ke-6 dari teknik pedang Dao Kehancuran, Domein Cakrawala Dao. Itu mengaktifkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam pengaturan khusus, membentuk wilayah berbentuk kubah besar, yang dapat menekan lawan dengan kejam. Wilayah berkubah itu sungguh luar biasa. Meskipun dibentuk oleh cahaya pedang ilusi, wilayah ini sama beratnya dengan wilayah yang luas, dan cukup untuk menghancurkan banyak pembudidaya. Saat Yu San ditekan oleh Domein Cakrawala Dao, Zua Wen membentuk segel dengan kedua tangannya, dan menggunakan defor untuk terus memasang susunan perangkap dan pengekangan. Empat jam kemudian, Zua Wen menghela nafas lega. Domein Skaidom Dao telah lenyap, sementara Yu San sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dia terjebak dalam formasi kurungan dan formasi kurungan yang telah dia buat. Setelah menangani masalah Yu San, pandangan Zua Wen tertuju pada batu kebingungan. Dia sedikit ragu apakah dia harus memahami batu kebingungan seperti yang dikatakan mata raksasa itu. Lagi pula, Yu San telah dikacaukan dalam waktu sesingkat itu, yang menunjukkan betapa mengerikannya batu penghancur itu. Namun, jika dia tidak memahami batu kebingungan, Allah itu terlalu sulit. Bahkan Zua Wen saat ini tidak dapat memecahkannya. Jadi, memahami batu kebingungan adalah satu-satunya pilihannya. Mari kita coba. 2018. Melahap Buku Besar Iblis Saat Divine Sense Zua Wen memasuki batu Bewi Ching, dia dapat dengan jelas merasakan sifat iblis yang menakutkan mengalir ke dalam Divine Sense-nya, mengikuti Divine Sense-nya ke dalam Divine Sense-nya dan memasuki Divine Sense-nya. Namun, rasa ilahi Zua Wen sangat kuat. Saat sifat iblis ini menyerbu masuk, ia dihalangi oleh rasa ilahi miliknya. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa sifat iblis menjadi semakin kuat. Saat Zua Wen duduk bersila di atas batu penyihir, kabut iblis di atas aula sekali lagi bergulung, membentuk mata raksasa. Mata raksasa itu diam-diam menatap sosok Zua Wen, tatapan rumit terlihat di matanya. Tubuh asli anak ini sebenarnya adalah Devor. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang dari ras yang sama di sini. Mungkin dia juga seorang anak kecil menyedihkan yang berkeliaran di langit berbintang. Bisa bertemu seseorang dari ras yang sama saat saya masih hidup, sungguh merupakan berkah tiga kehidupan. Aku hanya tidak tahu apakah anak ini bisa menahan korosi batu penyihir selama 10 tahun. Mata raksasa itu perlahan menghilang, suaranya yang samar bergema di langit dan bumi. Namun, pikiran Zua Wen sepenuhnya terfokus pada batu penyihir, jadi dia tidak mendengar kata-kata mata raksasa itu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan seluruh tubuh Zua Wen dipenuhi dengan energi iblis yang menakutkan. Energi iblis ini dipancarkan oleh batu penyihir, dan mengalir ke tubuh Zua Wen. Energi iblis sangat menakutkan, dan Zua Wen menemukan bahwa Zua Wen berpakaian hitam memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap energi iblis. Oleh karena itu, dia telah mengingat tubuh aslinya dan membiarkan Zua Wen berpakaian hitam menggantikannya di depan batu penyihir. Zua Wen hanya perlu menjaga rasa ilahinya dengan kuat, mencegah energi iblis yang menakutkan merusak rasa ilahinya. Oleh karena itu, selama periode ini, Zua Wen selalu waspada, menjaga dari energi iblis yang menyerang indera ilahi dan mengubahnya sepenuhnya menjadi iblis. Itu juga karena pengoperasian rasa ilahi yang terus-menerus inilah yang membuat rasa ilahi Zua Wen menjadi semakin kuat di bawah pengaruh diagram meditasi bintang segudang dan energi iblis. Pada tahun ke-9, jumlah galaksi di ruang spiritual Zua Wen telah mencapai lebih dari 100, dan kekuatan indera spiritualnya lebih dari 10 kali lipat dari 9 tahun lalu. Ini sungguh menakutkan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan kesadaran ilahi Zua Wen saat ini jauh lebih unggul daripada para kultifator langit Void biasa. Mungkin hanya kultifator seperti Leiki, yang telah mencapai langkah kelima dari alam langit Void, yang dapat dibandingkan dengan Zua Wen. Pada tahun ke-10, Ki iblis dari batu iblis mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Selain jiwanya, seluruh tubuh Zua Wen yang berjubah hitam telah di iblis. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan Ki iblis yang menakutkan, menyebabkan Zua Wen berjubah hitam terlihat seperti iblis kuno. Sial, Ki iblis menjadi sangat menakutkan. Zua Wen masih menjaga jiwa ilahinya dengan sekuat tenaga, tetapi iblis Ki di dunia luar menjadi semakin menakutkan. Bahkan Zua Wen mulai merasa sedikit kewalahan. Dalam keputus asaan, Zua Wen memikirkan pedang emas iblis tanpa awal. Dalam 9 tahun terakhir, Zua Wen juga telah menggunakan api iblis surgawi untuk sepenuhnya menyempurnakan embryo pedang emas iblis tanpa awal menjadi pedang emas iblis tanpa awal. Pedang emas iblis tanpa awal tersapu oleh api iblis yang berkobar. Segera setelah itu, Ki iblis menakutkan yang tersisa di sekitarnya sepenuhnya diserap oleh pedang emas iblis tanpa awal. Saat Ki iblis diserap oleh pedang emas iblis tanpa awal, tekanan pada Zua Wen menurun secara signifikan. Tentu saja, dia tidak berani lengah. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan melahap Devor yang kuat untuk melahap Ki iblis yang mencoba mendekati jiwa dewanya. Tubuh fisik Devor masih sangat kuat. Meskipun Devil Ki sangat menakutkan, tampaknya tidak menimbulkan efek buruk apapun pada tubuh fisik Devor. Sebaliknya, ketika Ki iblis memasuki tubuh Devor, itu justru mengubah tubuhnya menjadi tubuh iblis yang lebih kuat. Manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Tentu saja, prasyarat untuk semua ini adalah jiwa Dewa Zua Wen tidak dirasuki setan. Eh! Kesadaran jiwa Zua Wen tiba-tiba menemukan bahwa karakter yang tidak dapat dipahami di permukaan batu kebingungan mulai memancarkan cahaya hitam pekat. Kemudian, karakter-karakter ini mulai mengatur ulang dirinya sendiri, mengembun menjadi buku iblis hitam setebal jari. Di permukaan buku iblis, ada empat kata, buku iblis pemakan surga. Saat buku iblis pemakan surga terbentuk, Ki iblis di sekitarnya menyebar. Zua Wen dengan hampa menerima buku iblis pemakan surga yang muncul di hadapannya. Lumayan, lumayan, kamu sudah bertahan begitu lama tanpa dirasuki setan. Kamu benar-benar mengejutkanku. Mata raksasa itu muncul lagi di langit, dengan tenang menatap Zua Wen. Namun, Zua Wen tidak bisa merasa senang. Dia merasa semuanya berjalan terlalu lancar. Logikanya, buku iblis pemakan surga disebut sebagai pembelajaran seumur hidup kaisar iblis pemakan surga. Bagaimana dia bisa mendapatkannya dengan mudah? Mata raksasa itu sepertinya melihat semuanya, berkata, haha, apakah Anda tidak menemukan sesuatu setelah sepuluh tahun terkikis oleh iblis Ki? Zua Wen tercengang. Kemudian, dia menemukan bahwa tubuh Devor dipenuhi dengan Ki iblis yang dingin, dan aura asli Devor sepenuhnya tertutup oleh Ki iblis ini. Seolah-olah Ki iblis di Batu Bedefilmen telah menjadi payung pelindung yang menutupi aura Devor. Zua Wen memikirkan sesuatu, tiba-tiba membuka buku iblis pemakan surga. Setelah melihat sekilas, matanya berbinar. Halaman pertama buku iblis pemakan surga menyebutkan bahwa manusia tidak bisa mengolahnya. Anak kecil, tubuh aslimu adalah Devor, kan? Tubuh asli kaisar iblis pemakan surga juga adalah Devor, dan aku adalah kaisar iblis pemakan surga. Lebih tepatnya, aku hanyalah gumpalan dari surga melahap jiwa kaisar iblis, kata mata raksasa itu sambil tersenyum mencela diri sendiri. Mata Zua Wen tenang, dan dia tidak terlalu terkejut. Setelah membaca buku iblis pemakan surga, dia sudah menduga bahwa identitas kaisar iblis pemakan surga mungkin adalah Devor. Namun, mata raksasa itu salah. Devor bukanlah tubuh asli Zua Wen, tapi kembarannya. Tentu saja, Zua Wen tidak ingin menyusahkan dirinya sendiri dengan menjelaskan hal ini kepada mata raksasa itu. Devor adalah ras yang kuat di langit berbintang, tapi juga ras yang sepi. Kelahiran setiap Devor berarti jatuhnya generasi, si Devor sebelumnya. Aku dulu seperti kamu. Begitu aku lahir, aku hanyut masuk langit berbintang. Untuk menyatu dengan wilayah surga, saya dengan hati-hati mengembangkan teknik budidaya klan manusia. Sayangnya, teknik budidaya klan manusia tidak cocok untuk saya. Belakangan, saya menemukan bahwa saya dapat mengolah sebagian dari teknik budidaya penggarap iblis. Jadi, saya mulai mengembangkan teknik budidaya penggarap iblis. Namun, saat saya melanjutkan untuk mengolah teknik budidaya penggarap iblis, saya bosan karena tidak cocok untuk saya. Jadi, aku menciptakan buku iblis pemakan surga. Buku iblis pemakan surga ini hanya cocok untuk dikembangkan oleh Devor. Lebih penting lagi, setelah mengolah buku iblis pemakan surga, aura Devor di tubuhmu akan tertutup seluruhnya oleh ki iblis. Bahkan penguasa wilayah surga tidak akan dapat merasakan bahwa tubuh aslimu adalah Devor. Dia akan terus berpikir bahwa kamu adalah seorang penggarap iblis. Sejak aku dikalahkan oleh Dewa Brahma, aku hanya meninggalkan secuil jiwaku di lembah Devilval. Selama waktu ini, banyak kultifator yang masuk, namun mereka semua adalah manusia. Mereka tidak mampu mengolah buku iblis pemakan surga, jadi mereka tidak dapat mewariskan warisan saya. Tapi sekarang berbeda. Kamu di sini. Kamu berasal dari ras yang sama denganku. Kamu dapat mewarisi warisanku dan mengembangkan buku iblis pemakan surga. Berbicara sampai di sini, mata raksasa itu menatap Zwa Wen dengan mata bersinar. Zwa Wen menyipitkan matanya. Dia agak mengerti mengapa mata raksasa itu tidak menyerangnya ketika dia bertemu Zwa Wen di Danau Nes. Kemungkinan besar mata raksasa itu telah melihat melalui Doppelganger D4 di tubuh Zwa Wen. Sekarang setelah aku mendapatkan Kitab Suci Iblis Pemakan Surga, aku secara tidak langsung mewarisi warisanmu. Selain itu, aku juga memenangkan taruhan di antara kita. Aku yakin sekarang kamu bisa membiarkan aku dan Nona Yu San meninggalkan lembah Devilval, kanan. Zwa Wen berkata dengan tenang. Mata raksasa itu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, aku bisa segera melepaskan kultifator wanita itu, tapi kamu tidak. Buku Iblis Pemakan Surga tidak semudah itu untuk dikembangkan. Kamu harus tetap di sini sampai kamu benar-benar selesai. Mengolah Buku Iblis Pemakan Surga. Hanya dengan begitu aku akan membiarkanmu pergi. Zwa Wen memiliki firasat buruk di hatinya, tetapi dia masih terlihat tenang di permukaan. Dia berkata, Kalau begitu, terima kasih banyak kepada senior. Junior ini bersedia mengolah Buku Iblis Pemakan Surga di sini. Biarkan Nona Yu San pergi dulu. Mata raksasa itu sangat puas dengan penampilan Zwa Wen dan mengangguk berulang kali. Segera setelah itu, Yu San, yang dipenjara, dibebaskan. Pada saat ini, kondisi Iblis Yu San telah hancur total. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan bingung, Apa yang terjadi padaku? Zwa Wen, apakah kamu baik-baik saja? Zwa Wen mendatangi Yu San dan berkata, Nona Yu San, tinggalkan lembah Devil Val dulu. Masih ada beberapa hal yang harus kulakukan di sini. Anda. Yu San masih ingin mengatakan sesuatu, Tapi dia juga memperhatikan mata raksasa di langit. Tubuh halusnya bergetar, Dan dia hanya bisa mengangguk dan berkata, Hati-hati. Tidak perlu bicara omong kosong. Pergilah. Mata raksasa itu berkata dengan tidak sabar Dan memindahkan Yu San keluar. Mulailah mengolah Buku Iblis Pemakan Surga. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Kamu harus mengolah Buku Iblis Pemakan Surga sebelum waktuku habis, Kata mata raksasa itu kepada Zwa Wen. Zwa Wen mengangguk dan duduk bersila di tanah. Dia mulai serius membaca Buku Iblis Pemakan Surga. Tidak diketahui apakah itu karena Ki Iblis, Atau karena Buku Iblis Pemakan Surga dibuat untuk melahap, Tetapi kecepatan kultifasi Zwa Wen sangat cepat. Hanya dalam dua bulan, Dia telah mengembangkan Buku Iblis Pemakan Surga hingga sedikit penyelesaiannya. Fungsi utama Buku Iblis Pemakan Surga adalah untuk memperkuat kemampuan melahap bawaan defor. Dikatakan bahwa jika seseorang mengolahnya dengan sempurna, Mereka bahkan dapat menelan surga. Tentu saja, perkataan ini agak berlebihan, Tapi ini menunjukkan betapa menakutkannya Buku Iblis Pemakan Surga. Bagaimanapun, itu dibuat khusus untuk bakat bawaan defor. Saat Zwa Wen hendak terus berkultifasi, Pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di mata raksasa itu. Waktuku sudah habis. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. 2019. Rahasia Wilayah Surgawi. Anda. Zwa Wen tiba-tiba membuka matanya, Tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia hanya bisa menyaksikan kabut hitam yang dibentuk oleh mata raksasa itu Terus-menerus memasuki tubuhnya. Bahkan jika Zwa Wen ingin melawan dengan paksa, Dia dengan tak berdaya menyadari bahwa Ki Iblis yang memenuhi seluruh tubuhnya Dengan kuat menahannya di tempat, Menyebabkan dia tidak dapat bergerak. Tidak ada gunanya. Aku sengaja menuangkan Dimen Ki dari batu penyihir ke dalam tubuhmu. Bahkan jika tubuh aslimu adalah defor, Setelah 10 tahun terkorosi oleh Dimen Ki, Kamu tidak dapat lepas dari kendaliku. Suara ganas kaisar Iblis pemakan surga perlahan bergema di telinga Zwa Wen. Mata Zwa Wen tenang. Karena dia mewarisi defor, Dia tahu bahwa defor memang kuat, Tetapi tidak peduli dengan emosi. Jika emosi defor kaya, Ia tidak akan melahap defor dewasa saat ia lahir. Bagaimanapun, Defor adalah ras yang sangat egois. Dalam benak defor, Tidak ada yang namanya cinta kekeluargaan. Selama ia bisa menjadi lebih kuat, Ia bisa melakukan apa saja. Di mata defor, Satu-satunya hal yang penting adalah dirinya sendiri. Ketika kaisar Iblis pemakan surga mengungkapkan identitasnya sebagai pelahap, Zwa Wen tidak pernah mempercayainya. Zwa Wen, Yang mewarisi defor, Sangat mengenal defor. Sepertinya kamu sudah merencanakan segalanya, Kata Zwa Wen dengan suara rendah. Kaisar Iblis pemakan surga tertawa sembarangan. Haha, Jangan khawatir, Kaisar ini akan menggantikanmu dan bangkit kembali. Pada saat itu, Aku akan mencari Brahma Agung Bajingan itu untuk membalas dendam. Dan delapan wilayah surgawi akan menjadi milikku. Brahma Agung tidak menyerangku karena identitasku, Tetapi karena aku mengetahui rahasia delapan wilayah surgawi. Pikiran Zwa Wen berkedip-kedip, Dia ingin memanggil tubuh aslinya untuk membantu, Tetapi setelah mendengar kata-kata Kaisar Iblis pemakan surga, Minatnya terguncang. Meskipun Demon Ki telah mengikis seluruh tubuh Zwa Wen, Itu hanyalah doppelganger-nya. Tubuh aslinya masih berada di dalam cincin roh. Terlebih lagi, Kaisar Iblis pemakan surga telah salah mengira kembaran defor sebagai tubuh aslinya, Jadi dia tidak terlalu khawatir. Bahkan jika semua Zwa Wen berpakaian hitam dimangsa oleh Kaisar Iblis pemakan surga, Tubuh asli Zwa Wen tidak akan terlalu terpengaruh. Rahasia apa yang dimiliki oleh delapan langit? Zwa Wen menyelidiki. Kaisar Iblis pemakan langit tertawa dingin dan berkata, Mencoba menipuku. Tapi tidak ada salahnya memberitahumu karena kamu akan segera mati. Izinkan saya memberitahu Anda, Ada banyak sekali penggarap di delapan surga, Tetapi mengapa tidak ada satupun penggarap penghancur surga? Bahkan alam surgawi yang paling kuat, Penguasa alam Natisifa, Sakyamuni, baru mencapai puncaknya. Dari alam kekosongan sembilan langkah. Ini melibatkan esensi penghancur surga, Dan esensi penghancur surga tersebar di seluruh delapan langit. Hanya dengan mengumpulkan semua esensi penghancur surga di delapan langit Seseorang dapat memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam penghancur surga. Meskipun delapan langit tampak damai, Sebenarnya ada arus bawah yang bergejolak dalam kegelapan. Selain itu, Untuk mendapatkan kesempatan menerobos ke alam penghancur surga, Para penguasa delapan surga dengan gila-gilaan Mencoba memahami esensi penghancur surga di surga mereka. Pada titik ini, Kaisar Iblis pemakan langit berhenti lagi, Dan suaranya dipenuhi dengan sedikit amarah Saat dia berkata, Bajingan Dewa Brahma itu memiliki bakat terburuk Di antara para penguasa delapan surga. Esensi penghancur surga di dalam alam Dewa Brahma Seharusnya disebut sebagai alam surgawi yang memanipulasi keberuntungan, Dan alam ini setara dengan dua esensi penghancur surga terkuat Di alam surgawi huasya dan alam sakyamuni. Tetapi Dewa Brahma Sampah itu, Selain menyembunyikan esensi keberuntungan penghancur surga Yang memanipulasi surga di menara Hanoi, Dia masih belum memahaminya. Awalnya, Saya secara tidak sengaja memahami esensi keberuntungan penghancur surga Yang memanipulasi surga, Tapi sayangnya, Dewa Brahma Sampah itu menemukannya. Bajingan itu lebih kuat dariku, Dan dia menggunakan identitasku sebagai defor Untuk menyerangku dan kemudian menindasku di lembah devil fall. Tujuannya adalah untuk mengekstrak esensi yang aku pahami Dari jiwa ilahiku. Bajingan itu. Untungnya, Aku cukup pintar untuk meninggalkan jejak jiwaku. Kalau tidak, Aku pasti sudah tamat. Saat menyebut Dewa Brahma, Suara kaisar iblis pemakan langit bergetar karena marah. Esensi penghancur surga, Ki ungu dari timur. Mata Zuawan menyipit. Dia teringat akan kehendak dao yang telah dipahami oleh Taiking Dari alam surga Wihuasia. Dao will ini berwarna ungu. Mungkinkah esensi penghancur surga yang disebutkan oleh Dewa Brahma? Atau mungkinkah kehendak dao adalah kekuatan baru Yang dipahami Taiking dari esensi penghancur surga Dari alam surga Wihuasia, Ki ungu dari timur. Meskipun Zuawan masih sedikit bingung, Dia tahu bahwa dao will dan purple ki dari timur Tidak dapat dipisahkan. Pada saat yang sama, Dia teringat wanita misterius berbaju hitam Yang telah membawa pergi Moyan Wushang. Wanita misterius berbaju hitam itu mengaku berasal Dari istana enam keinginan dari alam surga WI enam keinginan. Wanita berbaju hitam itu menyukai kekuatan mistik melodi Moyan Wushang yang dia pahami. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan esensi penghancur surga Dari alam surga WI enam keinginan? Zuawan teringat apa yang telah dilakukan Taiking Di masa lalu. Meskipun Taiking tidak terlalu kejam, Tujuannya adalah untuk meningkatkan dao will miliknya sendiri. Dewa Brahma telah menggunakan cara ekstrim Dengan menyerapnya secara langsung. Bagaimana dengan alam surga WI enam keinginan? Zuawan tahu bahwa membawa Moyan Wushang Ke istana enam keinginan mungkin adalah kesalahan terbesarnya. Dia sekarang mulai curiga bahwa istana enam keinginan Mungkin menyerang melodi yang dipahami Moyan Wushang. Dia terlalu lemah. Zuawan menghela nafas pelan. Dia tahu betul bahwa menghadapi istana enam keinginan Sekarang seperti melempar telur ke batu. Tentu saja, sesuai dugaannya, Zuawan harus pergi ke alam surga WI enam keinginan Untuk menemui Moyan Wushang untuk mencari tahu. Yah, kamu tahu apa yang perlu kamu ketahui. Kamu bisa melanjutkan perjalananmu dengan tenang. Setelah Kaisar Iblis pemakan surga selesai berbicara, Kabut Iblis yang mengalir ke tubuh Zuawan melonjak lebih keras, Seolah ingin merobek seluruh tubuh Zuawan. Yah, Anda harus melanjutkan perjalanan Anda Dengan ketenangan pikiran. Mata Zuawan tenang saat dia segera memanggil Zuawan berjubah putih. Apa? Mengapa kamu memanggil Doppelganger manusiamu? Kaisar Iblis pemakan surga mencibir. Zuawan berjubah putih mencibir dan berkata, Kamu salah. Manusia adalah tubuh asliku. Defor adalah kembaranku. Jadi, kamu telah memilih target yang salah. Setelah mengatakan itu, Mata guntur surgawi di antara alis Zuawan berjubah hitam terbuka. Segera, Zuawan berjubah putih memegang pedang ilahi galaksi ungu agung Dan menebas kabut Iblis yang melonjak. Petir hitam keungguan sangat cepat, Menyebar ke seluruh tubuh Zuawan berjubah hitam dalam sekejap. Kaisar Iblis pemakan surga mendengus, Divine Sense-nya yang kuat menyapu untuk menahan petir hitam keungguan. Tubuh aslinya dulunya adalah Defor, Jadi dia secara alami akrab dengan mata guntur surgawi. Ah, pedang macam apa ini? Itu dapat memutus rasa ilahi dan memengaruhi jiwa. Pedang ilahi galaksi ungu agung telah menebasnya. Segera, Kaisar Iblis pemakan surga mengandalkan indra ilahi Yang kuat untuk menahan petir hitam keungguan. Dengan teriakan, Divine Sense-nya hancur, Dan mata guntur surgawi menyelimuti seluruh kabut Iblis. Suara berderak terus terdengar. Pada saat yang sama, Zuawan melepaskan jarum ilahi penyerap jiwa. Karena Kaisar Iblis pemakan surga hanya meninggalkan jejak jiwanya, Zuawan tidak takut sama sekali. Dia memiliki banyak senjata yang menargetkan roh, Dan rohnya sendiri sangat kuat. Semua perhitungan Kaisar Iblis pemakan surga jatuh pada Zuawan berjubah hitam, Jadi dia tidak menyangka bahwa Zuawan berjubah putih adalah tubuh asli Zuawan. Oleh karena itu, dia kehilangan kesempatan untuk memiliki Zuawan. Jarum ilahi penyerap jiwa sangat kuat. Begitu ia menyerbu ke dalam kabut Iblis, Ia mulai terbang dan berputar terus-menerus, Menghancurkan sisa jiwa Kaisar Iblis pemakan surga yang tersisa. Nak, biarpun aku mati, Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kaisar Iblis pemakan surga meraung, Dan kabut hitam yang menakutkan berubah menjadi pusaran tajam, Meledak ke arah jantung kiri Zuawan seolah-olah telah berteleportasi. Kecepatan pusaran kabut hitam begitu cepat sehingga Zuawan hanya sempat mengambil langkah ke kanan Sebelum pusaran hitam itu menembus dada Zuawan. Engah! Zuawan memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Pusaran kabut hitam terus berputar di depan dadanya, Menghancurkan seluruh tulang rusuk Zuawan. Enyah! Zuawan mengayunkan pedang ilahi galaksi ungu agung lagi dan lagi, Dan dengan cepat menebasnya ratusan kali. Pusaran kabut hitam akhirnya runtuh di bawah cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, Dan Zuawan terbaring di tanah dengan putus asa. Tidak heran surga Brahma Agung secara pribadi mengambil tindakan. Bahkan jika dia hanya meninggalkan sedikit jiwanya, dia masih sangat kuat. Aku baru saja meremehkan kaisar iblis pemakan surga. Zuawan batuk seteguk darah dan dengan cepat mengeluarkan obat ilahi tingkat tujuh Untuk penyembuhan dari cincin rohnya. Dia menelannya, dan darah di dadanya berhenti mengalir sedikit. Xiaohei, lindungi aku. Aku harus menyembuhkan lukaku dulu. Zuawan memanggil Blackie dan memberikan beberapa instruksi. Setelah itu, dia menelan beberapa obat ilahi yang berharga sebelum duduk bersila di tanah Untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Cedera Zuawan terlalu parah. Serangan putus asa kaisar iblis pemakan langit hampir merobek tubuhnya menjadi dua. Terlebih lagi, robekan semacam ini tidak hanya mempengaruhi tubuhnya, Tetapi bahkan jiwa ilahinya memiliki ilusi bahwa ia sedang terkoyak pada saat itu. 2020 Dipromosikan menjadi Dewa Sejati Tiga Bencana Zuawan menghabiskan tiga bulan penuh untuk memulihkan diri di aula Sebelum dia pulih sepenuhnya dari cedera seriusnya. Nama kaisar iblis pemakan surga terdengar sangat mendominasi, Tapi bagaimana bisa begitu buruk? Raja naga ini telah lama mencari di aula ini, Tetapi saya tidak dapat menemukan apapun. Apakah orang ini hanya sekedar fasad? Zuawan membuka matanya dan segera mendengar suara tidak puas Xiaohei. Selama tiga bulan ini, Zuawan telah memulihkan diri, Sedangkan Blackie berlarian liar di dalam aula karena dia ingin menemukan sesuatu di dalam aula. Sayangnya, dia datang dengan tangan kosong. Bentuk asli kaisar iblis pemakan surga adalah melahap. Karena Dewa Brahma mengalahkannya, dia pasti telah mengambil semua barang bagus. Kalau tidak, dia tidak akan menempatkan lembah defilfal di tempat uji coba tingkat 15, Kata Zuawan dengan asenyum. Xiaohei sedikit kesal. Ia memandang Zuawan dan bertanya, Bagaimana dengan buku iblis pemakan surga? Zuawan berpakaian hitam, yang duduk di seberang, perlahan berdiri. Saat ini, tidak ada lagi jejak aura defor di tubuhnya. Bahkan jika Zuawan yang berpakaian hitam tidak menggunakan tak berwujud semua kehidupan, Tidak ada yang bisa mengetahui bahwa wujud aslinya adalah defor Kecuali seseorang benar-benar menghilangkan ki iblis di tubuhnya. Hal lainnya adalah Zuawan yang berpakaian hitam telah mengembangkan buku iblis pemakan surga, Jadi kekuatan melahap di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan melahap ini tidak tercermin pada ukuran benda yang ditelannya, Namun pada energi yang ditelannya. Ketika Zuawan sedang mengalami bencana petir, Pusaran yang melahap itu dengan mudah dihancurkan oleh petir. Namun, sekarang berbeda. Setelah mengolah buku iblis pemakan surga, Zuawan yakin bahwa bahkan Zuawan yang berpakaian hitam pun akan memiliki peluang besar Untuk berhasil dalam bencana petirnya yang ke-20. Lalu, bagaimana kita meninggalkan tempat ini? Xiao Hei bertanya dengan cemberut. Zuawan tersenyum lembut. Segera setelah itu, Dia mengambil batu bedevilmen di tengah aula dan berkata, Batu bedevilmen ini adalah inti dari devil Falvalli. Selama 10 tahun terakhir, Saya telah meneliti batu bedevilmen ini secara menyeluruh. Setelah mengatakan itu, Zuawan melemparkan batu kebingungan ke Zuawan yang berpakaian hitam. Zuawan yang berpakaian hitam memasukkan ki iblisnya ke dalam batu. Berderak. Pintu aula yang awalnya tertutup perlahan terbuka. Di luar pintu ada lembah devil Falvalli yang dipenuhi demoniki, Dan aula ini terletak di inti lembah devil Falvalli. Apakah kamu ingin meninggalkan devil Falvalli sekarang? Blackie bertanya dengan suara yang dalam. Zuawan tersenyum dan berkata, Meskipun harta karun kaisar iblis pemakan surga telah diambil oleh Dewa Brahma, Cadangan kristal bencana lembah devil Falvalli yang berlimpah tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Terlebih lagi, Aku berencana untuk berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Setelah mengatakan itu, Zuawan yang berpakaian hitam menyerahkan batu pengganggu kepada Xiaohei, Dan berkata, Xiaohei, batu pengganggu berisi informasi rincin tentang lembah devil Falvalli. Selain kristal bencana, Ada juga urat mineral yang disebut batu suci devil gold. Petik 2 Apa? Batu suci devil gold? Di mana itu? Xiaohei langsung berteriak penuh semangat. Seharusnya di bagian utara lembah devil Falvalli. Ada banyak batasan di sekitar lembah devil Falvalli. Hanya mereka yang memiliki batu pengganggu yang dapat dengan bebas masuk dan keluar lembah devil Falvalli. Jika Anda menginginkan batu suci devil gold, Ambil batu pengganggu dan pergi ke bagian utara. Setelah mengatakan itu, Zuawan memanggil Flame Behemoth dan menepuk kepalanya, Sambil berkata, Selagi kamu melakukannya, Bawa orang besar ini dan temukan semua kalamiti kristal di devil Falvalli. Kalamiti kristal ini sangat berguna. Kristal bencana di lembah devil Falvalli jelas jauh lebih banyak daripada jumlah kristal bencana di 14 lantai percobaan. Selain itu, Kristal bencana ini tidak efektif bagi para penggarap langit hampa seperti bagi dewa sejati. Zuawan tidak terlalu berguna bagi mereka. Namun, Dia tidak sendirian. Dunia batin Devor memiliki banyak penggarap dari bintang armor surgawi dan klan Ryuka Zuawan. Saat Zuawan terus menyediakan sumber daya untuk Heavenly Armor Star dan bahkan memasukkan seluruh Zwei galaksi ke dalam dunia batin Devor, Semakin banyak dewa surgawi yang muncul di Heavenly Armor Star. Bahkan ada beberapa dewa sejati. Namun, Para penggarap bintang armor surgawi masih relatif muda, Jadi tidak banyak pembangkit tenaga listrik sejati. Dengan kristal bencana yang cukup, Para penggarap bintang armor surgawi dan bahkan seluruh galaksi Zwei akan berkultivasi lebih cepat. Khusus untuk dewa sejati. Selama mereka tidak mengejar tujuan yang terlalu tinggi, Mereka dapat menggunakan calamity crystal untuk melewati 3 atau 4 calamity crystal untuk maju dengan cepat. Zuawan tahu bahwa seiring dengan berkembangnya bintang armor surgawi dan galaksi Zwei, Akan ada semakin banyak dewa sejati. Pada saat itu, Akan ada banyak ahli Void Sky. Tidak masalah. Xiao Hei menyeringai. Dia segera memanggil dewa darah dan berkata, Darah kecil abadi, Ikuti raja naga ini untuk menambang vena batu suci emas iblis. Jika benda itu mencukupi, Benda itu bisa langsung meningkatkan kita ke tingkat artefak dewa sejati kelas atas. Kita bahkan mungkin mencapai tingkat artefak ilahi langit hampa. Mata dewa darah berbinar. Dia segera berkata, Tuan naga, jangan khawatir. Dewa darah kecil akan mengikutimu. Jika kamu menyuruhku pergi ke timur, Aku tidak akan pergi ke barat. Jika kamu menyuruhku meniup udara, Aku tidak akan kentut. Setelah Blood Immortal menyelesaikan sanjungannya, Blackie meninggalkan istana dengan Blood Immortal Sword dan Fire Sword of Extreme Daos dengan perasaan puas. Zuawan belum keluar. Di luar lembah Devil Fall, Yusan duduk bersila di atas batu. Mata indahnya tertuju pada lembah Devil Fall yang dipenuhi dengan ki iblis yang mengepul. Dia sedikit mengernyit. Dia telah menunggu di sini selama lebih dari tiga bulan, Tetapi Zuawan tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Yusan mengukir sebuah paragraf di atas batu dan meninggalkan lembah Devil Fall. Dia memiliki total 50 tahun di pengadilan. Dia sudah menghabiskan 10 tahun di lembah Devil Fall. Dia tidak bisa bertahan di level 15 selamanya. Dia ingin sekali memasuki level ke-18. Setengah tahun berlalu. Dalam setengah tahun ini, Xiao Hei membawa binatang api dan mencari di seluruh lembah Devil Fall. Karena Xiao Hei menemukan batu suci emas iblis di belakang lembah Devil Fall, Dia memperlakukan lembah Devil Fall sebagai tempat harta karun. Dia ingin mencari pembuluh darah lain di sini. Namun, Xiao Hei kecewa. Selain vena batu suci emas iblis, Dia tidak menemukan apapun. Satu-satunya hal yang dia peroleh adalah kristal bencana yang tak ada habisnya. Jumlah kristal bencana di lembah Devil Fall berada di luar imajinasi Zuawan dan Xiao Hei. Cincin roh Xiao Hei cukup besar. Namun, dia harus memuatnya sepuluh kali sebelum dia dapat mengangkut semua kristal bencana di lembah Devil Fall kembali ke aula utama di tengah lembah Devil Fall. Setelah mencari di lembah Devil Fall, Zuawan dan Xiao Hei memulai pengasingan yang lama di aula utama. Pada tahun ketiga, Zuawan yang berpakaian hitam melewati bencana petir ke-16. Pada tahun ke-5, ia melewati bencana petir ke-17. Pada tahun ke-7, ia melewati bencana petir ke-18. Pada tahun ke-10, ia melewati bencana petir ke-19. Sepuluh tahun lagi berlalu. Zuawan yang berpakaian putih perlahan berdiri. Aura di tubuhnya sangat luas. Aura api yang tak terbayangkan menyebar dari tubuhnya. Bencana petir yang ke-10. Jika aku melewatinya, aku akan bisa menjadi dewa tiga bencana sejati. Zuawan yang berpakaian putih bergumam dengan suara rendah. Lalu, dia terbang keluar dari aula utama. Tubuhnya dikelilingi oleh 48 pedang emas iblis, yang terbakar bersama pedang emas iblis. Dengan pedang emas iblis dengan pedang emas iblis, Zuawan yang berpakaian putih tidak terlalu takut dengan bencana kebakaran. Ini karena pedang emas iblis memiliki karakteristik menelan semua api. Dapat dikatakan bahwa itu penuh dengan sifat iblis. Bahkan jika itu adalah api dari dewa dua bencana sejati, api itu masih akan tertelan. Zuawan yang berpakaian putih mengandalkan pedang emas iblis untuk melewati sembilan bencana kebakaran sebelumnya. Segera setelah Zuawan berpakaian putih meninggalkan aula utama, api ungu mulai keluar dari titik akupuntur Yongkuan di kakinya. Nyala api ini seperti pedang tajam. Ia berjalan di sepanjang titik akupuntur Yongkuan Zuawan dan menyebar ke anggota badan dan tulangnya. Seolah ingin membakar seluruh organ dalamnya. Zuawan tidak panik. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mengendalikan api iblis biduk di permukaan pedang emas tanpa awal dan menuangkannya ke meridiannya. Di meridian pinggang dan perutnya, dia mencegat semua api ungu yang melonjak dari bawah. Proses ini sebenarnya sangat menyakitkan. Dua api berbeda berkobar di organ dalam. Rasa sakitnya lebih buruk daripada kematian. Sekitar empat jam kemudian, api iblis timba langit akhirnya memadamkan api ungu tersebut, dan wajah pucat Zuawan berangsur-angsur meredah. Meskipun dia mendapat bantuan pedang emas iblis, Zuawan sebenarnya gelisah setiap kali dia melewati bencana kebakaran. Meskipun pedang emas iblis tidak buruk, kekuatannya masih jauh dari mata guntur surgawi. Terlebih lagi, Zuawan yang berpakaian hitam sedang mengasingkan diri dan telah kehilangan pusaran air yang melahapnya. Oleh karena itu, Zuawan sangat berhati-hati saat melewati bencana kebakaran ke-10. Setelah melewati bencana kebakaran ke-10, aura Zuawan berpakaian putih kembali melejit. Auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya akhirnya menjadi dewa tiga bencana sejati. Zuawan menghela nafas lega dan menunjukkan senyuman. Meskipun tubuh aslinya berasal dari ras manusia dan tidak sekuat doppelgangernya, tubuh asli Zuawan seharusnya memiliki kekuatan bertarung Void Sky One Step bahkan jika dia tidak bergantung pada doppelganger Devor. Tentu saja, jika dia memiliki bakat bawaan purgatori Devor dan dukungan Dao Inten, Zuawan akan sebanding dengan Void Sky Two Steps. Jika Zuawan yang berpakaian hitam bisa melewati bencana petir ke-20 dengan lancar, dia akan menjadi dewa sejati guntur ekstrim yang kuat. Dengan bakat bawaan dewa sejati guntur ekstrim dan bakat bawaan Devor, dia akan sebanding dengan ahli empat langkah langit hampa. Zuawan berpakaian putih kembali ke aula utama dan pandangannya tertuju pada Zuawan berpakaian hitam, yang sedang duduk bersilat tidak jauh dari situ. Saat itu, Raja Bintang Ungu telah menjadi dewa sejati guntur ekstrim dan dewa sejati api ekstrim pada saat yang bersamaan. Kekuatannya sebanding dengan ahli Void Sky Seven Steps. Meskipun Zuawan yang berpakaian hitam hanya menjadi dewa sejati guntur ekstrim dan kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Raja Bintang Ungu, dia seharusnya tidak lebih lemah dari Void Sky Four Steps. Tentu saja, ini hanya dugaan Zuawan. Adapun seberapa kuat Zuawan berpakaian hitam, dia harus menunggu Zuawan berpakaian hitam melewati bencana petir ke-20. Satu lagi kristal bencana telah habis. Zuowen berjubah putih melirik beberapa kristal bencana yang tersisa di belakang Zuowen berjubah hitam. Dia dengan cepat mengeluarkan banyak kristal bencana dari cincin rohnya dan menumpuknya setinggi lebih dari 10 meter di belakang Zuowen yang berjubah hitam. Awalnya, Zuawan mengira lembah Devil Fall memiliki cukup kristal bencana. Namun, setelah melihat nafsu makan Zuawan yang berpakaian hitam, dia tahu bahwa dia terlalu naif. Terutama setelah bencana petir, jumlah kristal bencana yang dibutuhkan bahkan membuat Zuawan terdiam. Sekarang, Zuawan yang berpakaian hitam hanya tersisa dengan bencana petir terakhir. Jumlah kristal bencana yang dibutuhkan mungkin lebih banyak dari gabungan jumlah kristal bencana sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.